Cersil api di bukit menoreh jelit 392. Gelagah putih dan raraulan itu kemudian memasuki pintu gerbang pada pokan yang terbuka. Sementara seorang di antara kedua cantri itu beranjak sambil berkata, aku akan memberitahukan kepada Ki Widura. Seorang lagi telah mempersilahkan gelagah putih dan raraulan naik ke pendapa bangunan utama pada pokan itu. Sejenak kemudian, pintu peringgitan bangunan utama pada pokan itu pun terbuka. Ki Widura muncul dari ruang dalam sambil tersenyum. Orang tua itu nampak gembira menyaksikan gelagah putih dan raraulan datang berdua mengunjunginya. Sambil duduk di peringgitan itu Ki Widura pun berkata, aku sudah merindukan kalian. Rasa-rasanya kalian sudah sangat lama tidak mengunjungi pada pokan ini. Maaf, ayah. Kesibukan itu datang beruntun. Kami berdua juga baru saja mengikuti latihan-latihan bagi calon prajurit khusus. Prajurit Sandi. Jadi kalian sekarang menjadi prajurit ya, ayah? Berdua? Ya, ayah. Widura tertawa. Katanya, aku adalah bekas prajurit. Tetapi sepengetahuanku barulah kalian yang berdua menjadi prajurit. Gelagah putih dan raraulan pun tertawa. Sementara Widura berkata selanjutnya, apakah kalian bersama-sama mengikuti pendadaran, kemudian bersama-sama memasuki penempaan bagi para calon prajurit dan kemudian diwisuda bersama-sama? Ya, ayah, sahut gelagah putih, sementara raraulan hanya tersenyum-senyum saja. Gelagah putih pun kemudian sempat menceritakan dengan singkat bagaimana ia menjadi prajurit bersama dengan istrinya. Menceritakan latihan-latihan yang telah mereka lakukan. Kemudian pendadaran di saat terakhir dan semua itu diakhiri dengan wisuda. Baru kemudian mereka mendapat tugas langsung dari Kipatih Mandaraka. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, agaknya ada juga pengaruh dari kedudukan kakak-kakakmu, Untara dan Agung Sedayu. Semoga tidak, ayah. Kami berdua telah menjalani pendadaran yang justru sangat khusus. Apakah kalian juga menemui kesulitan? Bukankah kalian memiliki bekal yang lebih dari ia yang diperlukan untuk menjadi seorang prajurit? Ada juga, ayah, sikap seorang perwira yang sangat menentukan di lingkungan para calon prajurit itu. Tetapi syukurlah bahwa kami dapat mengatasinya. Apakah masih ada kesulitan yang lain masih ayah? Raraulanlah yang menjawab. Apa yang paling menyulitkan bagiku adalah saat-saat mandi. Apalagi jika ada yang mendahului bangun pagi-pagi. Sedangkan di sore hari aku selalu saja gelisah menjelang saat-saat mandi. Widura tertawa berkepanjangan, sedangkan Raraulam pun berkata, ternyata persoalan mandi itu bagiku lebih rumit dari saat-saat aku menjalani laku tapang hidang. Tapang hidang aku lakukan di hutan. Selain kakang gelagah putih yang ada hanyalah binatang-binatang hutan. Sedangkan saat aku mengikuti latihan-latihan menjelang ditetapkan menjadi prajurit, aku berada di satu barak yang semuanya terdiri dari laki-laki. Widura masih saja tertawa. Katanya kemudian disela-sela tertawanya, semakin berat laku yang harus kau tempuh maka hasilnya tentu akan lebih baik. Ya, ayah, jawab Raraulam. Pembicaraan mereka pun terhenti. Seorang cantrik telah menghidangkan minuman dan makanan. Silahkan kakang gelagah putih dan buah kayu Raraulam, cantrik itu mempersilahkan. Terima kasih, sahut keduanya hampir bersamaan. Ki Widura pun kemudian telah mempersilahkan mereka juga, minumlah. Makanlah. Hanya makanan macam itu yang ada di padepokan ini. Bukankah sejak kecil aku senang sekali makan pondoh dengan dendeng ragi? Gelagah putih dan Raraulam pun kemudian menghirup miunuman hangat dan sepotong pondoh jagung dengan dendeng ragi. Sementara itu, di ruang dalam, seorang cantrik telah mempersiapkan hidangan makan kepada gelagah putih dan Raraulan. Setelah semuanya siap, maka cantrik itu telah menghadap Ki Widura untuk memberitahukan bahwa makan bagi tamu mereka sudah siap. Silahkan makan dahulu, berkata Widura kemudian, perjalanan kalian cukup panjang. Bukankah kalian tidak singgah di kedai di sepanjang perjalanan kalian dari Mataram? Tidak ayah. Di Mataram, kami sudah makan pagi. Ki Patih telah menyediakan makan pagi khusus bagi kami. Nah, sekarang silahkan makan siang, pondoh jagung itu telah membuat kenyang. Bukankah kau baru makan sepotong, sahut Ki Widura? Gelagah putih tersenyum, sementara Ki Widura berkata, pada masa kecilnya, gelagah putih selalu memegang dua potong. Satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Rarawulan pun tertawa tertahan-tahan pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian gelagah putih dan rarawulan itu pun telah dipersilahkan untuk makan di ruang. Dalam. Bagaimana dengan ayah? Bertanya gelagah putih. Aku baru saja makan, sahut Ki Widura. Tetapi meskipun Ki Widura tidak makan namun ia duduk menunggui gelagah putih dan rarawulan makan. Sambil makan gelagah putih serba sedikit telah mengatakan tugas apakah yang harus diimbannya sehingga ia harus melawat ke timur. Baru setelah gelagah putih dan rarawulan selesai makan, serta mereka duduk kembali di peringgitan, gelagah putih pun mulai bertanya tentang orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati. Apakah ayah mengenalnya? Aku belum mengenalnya secara pribadi, gelagah putih. Tetapi aku tahu, bahwa di lareng gunung merapi arah timur, jadi di arah kita sekarang ini, bertapa seorang yang dikenal bernama Pangeran Ranapati. Ia adalah putra panembahan senapati yang tersingkir, sehingga orang itu harus berusaha melupakan sakit hatinya kepada ayah handanya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah ayah tahu sikap pribadinya? Ki Widura itu pun termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun kemudian berkata, seperti sudah aku katakan, gelagah putih. Bahwa secara pribadi aku tidak mengenalnya. Tetapi menurut pendengaranku, Pangeran Ranapati, karena ia merasa seorang keturunan langsung dari panembahan senapati, Maka ia telah membuat jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Di padepokannya ia bersikap seperti seorang penguasa, sehingga setiap orang yang berada di padepokannya, sangat takut dan menghormatinya. Menurut pendengaranku ayah, Pangeran Ranapati adalah orang yang ramah. Ia juga menyebut dirinya Kisingawana. Memang ada yang mengatakan bahwa Pangeran Ranapati adalah seorang yang ramah. Tetapi di balik keramahannya, ia adalah seorang yang mempunyai harga diri sangat tinggi. Ia bersikap ramah karena ia ingin mendapat pujian dari orang-orang yang mengenalnya. Keramahannya bukan keramahan yang tulus. Ayah, berkata gelagah putih kemudian, menurut Kipatih Mandaraka, Pangeran Ranapati yang mengaku putra lembu peteng dari panembahan senapati itu telah berbohong. Ia bukan putra panembahan senapati. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, memang mudah sekali mengaku putra panembahan senapati untuk satu kepentingan tertentu. Tidak akan ada orang yang berusaha membuktikannya. Apalagi para muridnya serta orang-orang yang tinggal di sekitar padepokannya. Demikian ia mendengar bahwa pemimpin padepokan itu adalah putra panembahan senapati, maka orang-orang di sekitarnya pun segera berlutut untuk menyembahnya. Sekarang Pangeran Ranapati itu meninggalkan padepokannya. Ya, Pangeran Ranapati sedang berpergian untuk waktu yang tidak ditentukan. Ayah. Pada saat itu Kang Jeng Sinuhun di Mataram telah menugaskan Pangeran Jayaraga untuk memimpin pemerintahan dari Panaraga. Sementara itu, orang yang mengaku Pangeran Ranapati itu pun telah meninggalkan padepokannya pula. Ki Patih menduga, bahwa kepergian orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati itu ada hubungannya dengan pendugasan Pangeran Jayaraga di Panaraga. Ya, meskipun hanya sekedar dugaan. Bahkan dugaan yang diwarnai oleh keraguan-keraguan. Jika saja kepergian Pangeran Ranapati itu dilandasi oleh kemauan yang baik, so kurlah. Tetapi jika sebaliknya, maka ia dapat mengacaukan pemerintahan Pangeran Jayaraga. Gelagah putih, berkata Ki Widura, untuk tugas itu, kau memang harus mempunyai bahan daripada pokan Pangeran Ranapati. Untuk itu, kau perlu waktu sehari dua hari. Bukankah tugasmu tidak harus selesai esok atau lusa? Agaknya kau mempunyai waktu yang agak longgar. Ya, ayah. Aku akan tinggal di sini sehari dua hari. Aku juga akan menghubungi Kakang Untara. Mungkin Kakang Untara mempunyai beberapa keterangan tentang Pangeran Ranapati atau yang juga menyebut dirinya Ki Singawana. Bagus. Kau dapat berbicara dengan para prajurit dalam tugas Sandi yang bertugas dalam kesatuan yang dipimpin oleh Kakakmu Untara. Mungkin mereka sudah mendapatkan beberapa keterangan tentang Pangeran itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menemui Kakang Untara. Bukankah kau tidak tergesa-gesa? Kau tidak perlu pergi menemui Untara sekarang. Mungkin besok atau lusa. Beristirahatlah di padepokan ini barang sepekan. Kau tidak akan terlambat. Gelagah putih tersenyum sambil berpaling kepada rara wulan. Sebenarnya kita senang sekali beristirahat di sini barang sepekan. Tetapi jika kipatih mengetahui bahwa kita ada di sini sampai sepekan, maka kenaikan pangkat kita akan tertunda 100 pekan. Kalian berdua sudah tidak memerlukan pangkat lagi. Yang kalian perlukan adalah tugas-tugas yang penting seperti yang kau lakukan sekarang. Tetapi tugas-tugas itu tidak dibatasi waktu. Gelagah putih dan rara wulan tertawa. Dengan nada tinggi gelagah putih berkata, Jika kami tidak menjadi prajurit, maka waktu istirahat kami akan jauh lebih panjang. Ki Widura pun tertawa pula. Tetapi gelagah putih dan rara wulan memang tidak memutuskan untuk pergi menemui Kitu Menggung Untara hari itu. Mereka masih ingin istirahat di padepokan kecil yang sejuk itu. Berbincang dengan para cantrik yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun yang dengan sangat tekun melakukan kewajibannya. Baik kewajiban mereka sebagai murid yang sedang menuntut ilmu, maupun kewajiban mereka sebagai cantrik yang memelihara dan mencukupi kebutuhan padepokan mereka. Ketika kemudian senja turun, maka beberapa orang cantrik yang terhitung sudah berada dalam tataran yang tinggi memasuki sanggar padepokan sebagaimana biasanya. Gelagah putih dan rara wulan yang kebetulan berada di sanggar itu minta izin kepada Ki Widura untuk menyaksikan para cantrik tertua itu berlatih. Baik, jawab Ki Widura, tidak ada keberatan apa-apa. Aku yakin bahwa kalian tidak akan mencuri aliran yang ada di perguruan ini, karena gelagah putih termasuk salah satu murid utama Ki Yay Gringsing. Gelagah putih dan rara wulan tertawa. Padepokan itu adalah padepokan yang didirikan oleh Ki Yay Gringsing. Tetapi murid-murid utamanya justru tidak berada di padepokan itu. Kirangga Agung Sodayu, Suandaru dan kemudian gelagah putih. Hanya Ki Widura, yang umurnya paling tua di antara mereka namun adalah murid utama yang termuda dari Ki Yay Gringsing lah yang tetap berada di padepokan serta melestarikannya. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu yang dikuasai oleh Ki Widura tidak hanya ilmu yang diturunkan oleh Ki Yay Gringsing. Namun Ki Widura pun telah berusaha untuk mengisi ilmu dari aliran yang satu dengan aliran yang lain. Tentu saja dengan mempelajari sifat dan watak dari ilmu itu, sehingga yang disatukan adalah ilmu yang karena sifat dan wataknya dapat luluh yang satu dengan yang lain, saling mengisi dan saling mendukung tanpa menimbulkan gejolak. Beberapa saat kemudian, maka para cantrik itu pun mulai berlatih. Gelagah putih dan rara wulan berdiri saja di pinggir sambil memperhatikan latihan U yang semakin lama menjadi semakin seru. Para cantrik itu telah menunjukkan kecepatan gerak mereka serta kekuatan tenaga dalam mereka. Gelagah putih dan rara wulan mengaguk-angguk. Murid-murid Ki Widura telah menjadi semakin perkasa. Mereka telah menjadi orang-orang yang berilmu tinggi. Nampaknya Widura benar-benar telah menempa beberapa orang muridnya untuk Menjadi orang-orang terbaik yang pada suatu saat nanti keluar daripada pokan kecilnya. Seperti yang sering dikatakan, bahwa Widura tidak terlalu memikirkan jumlahnya. Tetapi ia lebih memikirkan kedalaman murid-muridnya menguasai ilmunya meskipun jumlahnya tidak banyak. Gelagah putih dan rara wulan pun ikut bangga melihat perkembangan perguruan yang semula dipimpin oleh Kiai Gringsing itu. Dalam keadaan yang gawat, gelagah putih dan rara wulan dapat saja minta bantuan mereka. Dengan jumlah yang kecil, mereka dapat memiliki kekuatan yang besar. Bahkan mungkin lebih besar dari sekelompok prajurit yang jumlahnya dua kali lipat. Namun ketika latihan para murid dari tataran yang sudah tinggi di pada pokan itu selesai, Maka tiba-tiba saja seorang di antara mereka ada yang berkata, Sekarang giliran kakang gelagah putih dan mokayu sekar mirah. Ya, seorang yang lain menyahut, kita ingin mendapat tambahan wawasan yang lebih luas tentang olahkan huragan. Setuju. Setuju, teriak yang lain lagi. Aku sangat lelah, sahut gelagah putih. Tetapi di luar dugaan seorang menyahut, nanti kami beramai-ramai memijat. Gelagah putih dan rara wulan pun tertawa pula. Namun akhirnya mereka tidak dapat mengelak lagi. Apalagi ketika Kiwidura pun berkata, Tunjukkan kepada mereka, gelagah putih dan rara wulan, Seperti yang mereka katakan, agar mereka mendapat wawasan ilmu yang lebih luas. Gelagah putih pun kemudian sambil tersenyum berata, Ternyata kita telah dihadapkan pada satu keharusan tanpa dapat menghindar lagi. Rara wulan pun tersenyum pula. Katanya, apa boleh buat? Tetapi jangan salahkan kami jika yang kalian lihat justru tidak seperti yang kalian harapkan. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah berdiri di tengah-tengah sanggar. Rara wulan telah menyingsingkan kain panjangnya serta mengenakan pakaian khususnya. Sejenak mereka berdua memandang berkeliling. Mereka ingin mengenali sanggar itu meskipun mereka sudah sering mempergunakannya. Tetapi sanggar itu tidak seluas dan selengkap sanggar di kepatian. Silahkan mulai gelagah putih dan rara wulan, berkata Kiwidura kemudian. Demikianlah kedua orang itu pun segera mempersiapkan diri mereka mulai dengan gerakan perlahan-lahan. Namun kemudian semakin lama menjadi semakin cepat. Mereka berloncatan seperti sepasang burung serikatan memburu belalang di rumputan. Namun kemudian keduanya pun telah menunjukkan tingkat tenaga dalam mereka dengan benturan-benturan yang mendebarkan. Seperti ketika mereka berada di sanggar kepatian, maka sanggar itu pun bagaikan bergetar. Keduanya berloncaran dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga kaki mereka seakan-akan tidak menyentuh tanah. Bahkan kemudian mereka pun telah melenting tinggi dan hinggap di ujung patok-patok yang tidak sama besar dan sama tingginya. Tetapi demikian kaki mereka menyentuh ujung patok-patok itu, maka rasa-rasanya kaki mereka dengan lunak telah melekat sehingga mereka tidak dapat terjatuh. Keseimbangan agaknya telah mereka kuasai dengan sebaik-baiknya. Penguasaan tubuh serta pemanfaatan bagian-bagian tubuh yang dapat menjadi senjata yang berbahaya. Para cantrik yang sudah sampai pada tataran yang tinggi itu pun masih saja menjadi terheran-heran melihat ketangkasan kedua orang suami istri itu. Sebenarnya lah bahwa mereka benar-benar dapat memperluas wawasan mereka tentang olahkan huragan. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka kuasai itu masih jauh dari tataran ilmu yang benar-benar mapan. Beberapa saat kemudian, setelah gelagah putih dan raraulan memperlihatkan bermacam-macam unsur gerak yang rumit, maka mereka pun mulai memperlambat gerakan-gerakan mereka, sehingga akhirnya keduanya pun berhenti. Keduanya pun kemudian mengangkat tangan mereka perlahan-lahan sambil menarik nafas dalam-dalam. Apalagi para cantrik, bahkan dadaki Widura sendiri menjadi berdebar-debar. Ternyata anak dan menantunya itu telah menguasai ilmu yang sangat tinggi. Secara jujur Ki Widura harus mengakui, bahwa ia sendiri masih belum mencapai tataran ilmu sebagaimana gelagah putih dan raraulan. Sedangkan Ki Widura yakin, bahwa apa yang diperlihatkan oleh gelagah putih dan raraulan itu tentu masih ada yang tersisa. Justru yang berada di tataran tertinggi. Terima kasih gelagah putih dan raraulan, berkata Ki Widura kemudian, apa yang kalian perlihatkan adalah satu tataran ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian kami pun menyadari, bahwa apa yang telah kami capai barulah permulaan dari satu pencapaian yang jauh. Tidak, ayah. Jika para cantrik mau bekerja lebih keras, maka mereka akan segera dapat menyusul. Apapun yang kami lakukan, Kakang, berkata seorang cantrik, rasa-rasanya sulit untuk mencapai tataran setinggi Kakang gelagah putih dan bua kayu raraulan. Jangan merendahkan diri sendiri, sahut gelagah putih, apa bedanya kau dan aku? Mungkin aku lebih beruntung karena aku mendapat lebih banyak kesempatan. Tetapi bersama-sama dengan ayah, kalian akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Para cantrik itu pun mengangguk-angguk. Tetapi Ki Widura sudah terlalu tua untuk dapat bekerja lebih keras lagi. Tetapi pengarahan dan petunjuknya akan sangat berarti bagi perkembangan ilmu mereka. Sejenak kemudian, setelah beristirahat beberapa saat, Ki Widura, para cantrik serta gelagah putih dan raraulan itu pun keluar dari sanggar. Bergantian mereka pergi ke pakiwan setelah keringat mereka kering. Gelagah putih dan raraulan masih duduk beberapa saat di peringgitan bersama Ki Widura. Namun kemudian Ki Widura pun mempersilahkan gelagah putih dan raraulan untuk beristirahat. Tidurlah. Kalian tentu letih. Besok kalian masih akan menemui untara dan barangkali naik memanjat kaki gunung merapi. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian pergi ke bilik yang sudah disiapkan bagi mereka. Mereka memang merasa letih. Sehingga mereka pun segera membaringkan dirinya dan tertidur nyenyak. Seperti biasanya, mereka pun bangun pagi-pagi sekali. Ternyata beberapa orang cantrik telah bangun pula. Disusul oleh beberapa orang yang lainnya, sehingga padepokan itu pun mulai menjadi hidup. Terdengar suara sapu lidi di halaman depan, halaman samping dan bahkan di halaman belakang dengan iramanya yang khusus. Sementara itu, terdengar pula derit senggut timba di ketiga buah sumur yang ada di padepokan itu. Seperti di kepatian, gelagah putih dan raraulan tidak mendapat kesempatan untuk berbuat apa-apa. Segala sesuatunya sudah dilakukan oleh para cantrik. Karena itu, maka gelagah putih dan raraulan itu pun kemudian pergi bergantian ke pakiwan untuk mandi. Setelah mandi, gelagah putih pun tidak sempat mengisi jambangan di pakiwan yang airnya baru saja dipakainya untuk mandi, karena seorang cantrik telah mengisinya. Demikian keduanya selesai mandi dan berbenah diri, mereka melihat Ki Widura baru saja keluar dari sanggar. Ayah sudah dari sanggar, desis gelagah putih. Hanya sekedar untuk menghangatkan tubuh, sahut Ki Widura, sebagian anak-anak memanaskan tubuh mereka dengan berlari-larian di kaki gunung, selain yang bertugas di padepokan. Mereka memanjak naik? Tidak. Tetapi mereka memilih lingkungan yang tidak datar. Sedikit tebing dan lembah yang tidak terlalu curam. Mereka sering berpapasan dengan para prajurit dari Barak Untara. Tetapi mereka sudah terbiasa dan saling mengenal. Sebagian dari para prajurit itu juga sering melintasi lorong-lorong yang dipilih oleh para cantrik. Yang mempunyai beberapa ragam yang berbeda. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang datar, ada yang miring dan ada yang harus meloncat parit-parit yang agak lebar, memanjat lereng berbatu padas dan semacamnya. Lorong itu ternyata disukai oleh para cantrik dan juga oleh para prajurit untuk menghangatkan tubuh mereka di pagi hari. Sekaligus untuk meningkat keterampilan tubuh mereka, desis gelagah putih. Beberapa saat kemudian, Widura pun telah selesai berbenah diri. Bersama gelagah putih dan raraulan, maka Widura pun kemudian duduk di peringgitan sambil minum-minuman hangat. Ayah, berkata gelagah putih kemudian, kami akan minta diri untuk pergi titik menemui kakang untara. Ki Widura itu, baik, ayah. Aku akan menemuinya, biarlah aku memanggilnya. Ki Widura itu pun kemudian bangkit berdiri dan masuk ke ruang dalam. Namun beberapa saat kemudian, Ki Widura itu telah kembali duduk di peringgitan. Dari halaman samping, seorang cantrik pun telah naik ke pendapa dan duduk pula bersama gelagah putih dan raraulan. Nah, ceritakan apa yang kau ketahui tentang seseorang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu, berkata Ki Widura kemudian. Cantrik itu pun menarik nafas panjang. Kemudian setelah beringsut setapa ia pun berkata, beberapa hari yang lalu, aku minta izin kepada guru untuk pulang, karena kakak perempuanku akan menikah. Waktu itulah aku mendengar cerita tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati. Seorang yang menurut kata orang yang mengenalnya, adalah seorang yang baik hati. Seorang yang ramah dan dapat bergaul dengan segala lapisan masyarakat yang tinggal di dekat pada pokokannya. Ia sama sekali tidak membeda-bedakan, apakah ia seorang yang kaya, yang miskin, yang tua atau yang muda. Semua ditanggapi dengan sikap yang sama. Gelagah putih sambil mengangguk-angguk berdesis, jadi benar kata orang, bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati adalah seorang yang ramah dan baik hati. Tetapi dibalik keramahannya itu, ternyata terdapat cerita yang lain, kakang. Para cantriknya sangat takut kepadanya karena sikapnya yang keras. Ia tidak saja bersikap sebagai seorang guru dihadapan murid-muridnya. Tetapi lebih mirip dengan sikap seorang tuan terhadap hamba-hambanya. Apakah muridnya cukup banyak bertanya gelagah putih? Anehnya, muridnya cukup banyak. Namun kemudian aku ketahui, bahwa mereka yang sudah terlanjur menjadi muridnya akan sulit untuk melepaskan dirinya. Orang yang menyebut dirinya bernama Pangeran Ranapati itu tidak segan-segan mengancam jika seseorang berniat meninggalkan pada pokanya. Ancaman itu tidak tanggung-tanggung. Yang kemudian terancam adalah jiwa murid yang ingin mengundurkan diri itu. Bahkan keluarganya. Namun dibalik itu, Pangeran Ranapati yang pandai berbicara itu, selalu membuat janji-janji. Jika pada saatnya ia naik tahta Mataram, maka para cantriknya akan ikut mukti wibawa. Gelagah putih mengangguk-angguk pula. Ia membayangkan bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu adalah seorang yang sangat licik. Ia dapat bersikap baik sekali, tetapi sebenarnya lah ia adalah seorang yang keras hati, dengki dan bermimpi untuk memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, sehingga ia berani mengaku dirinya sebagai putra panembahan senapati. Dengan nada berat gelagah putih pun kemudian bertanya, apakah benar? Pangeran Ranapati itu kini sedang tidak berada di padepokannya? Ya, jawab cantrik itu, sejak beberapa waktu yang lalu, Pangeran Ranapati sedang meninggalkan padepokannya. Pimpinan padepokannya sekarang berada di tangan seorang putut yang tidak kalah garangnya. Tetapi di luar padepokan, ia tidak kalah ramahnya dengan Pangeran Ranapati. Putut Wintala inilah yang sering mengunjungi orang-orang yang tinggal di padukuhan di dekat padepokannya. Ketika pada suatu saat aku kebetulan bertemu dengan putut Wintala di Banjar Padukuhan, pada saat aku pulang karena kakak perempuanku menikah beberapa hari yang lalu, justru minta kepadaku untuk bergabung saja di padepokannya. Pada saat itu Pangeran Ranapati masih ada di padepokan atau sudah pergi? Pangeran Ranapati sudah pergi. Menurut Putut Wintala, Pangeran Ranapati sedang mempersiapkan diri untuk pada suatu hari hadir di Mataram. Ia akan menuntut haknya, karena menurut Putut Wintala, Pangeran Ranapati adalah putra tertua penembahan Senapati. Ia mempunyai beberapa orang saksi yang akan dapat mendukung pengakuannya itu. Antara lain adalah Kipatih Mandaraka. Ternyata orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati memang seorang yang licik. Ia telah menyebut nama Kipatih Mandaraka sebagai seorang yang akan bersedia memberikan kesaksian tentang dirinya. Cantrik itu pun berkata pula, menurut Putut Wintala, setelah Pangeran Ranapati berhasil, maka aku tentu akan mendapat tempat yang sangat baik. Sedangkan jika aku tetap berada di padepokan kecil di Jatianum ini, untuk seterusnya aku tidak akan dapat mengharap apa-apa lagi. Selamanya aku hanya akan tetap saja menjadi cantrik. Mungkin setelah aku dianggap tuntas menuntut ilmu di padepokan ini, aku pulang ke Padukuhan dan kembali menjadi seorang petani. Dengan nada meremahkan Putut Wintala itu pun berkata, Buat apa aku berguru menghabiskan waktu, jika akhirnya aku kembali turun ke dalam lumpur di sawah. Lalu apa jawabmu? Aku tidak ingin menyinggung perasaannya, karena keluarga ku tinggal tidak jauh dari padepokannya, maka aku katakan kepadanya, bahwa aku akan memikirkannya. Kau tahu tingkat ilmu Pangeran Ranapati. Ilmunya memang sangat tinggi. Tetapi aku belum pernah melihat langsung seberapa tingginya ilmunya itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara cantrik itu pun berkata, Menurut pendengaranku, demikian tinggi ilmunya, sehingga Pangeran Ranapati itu mampu menjaring angin. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia pun selalu ingat pesan Kipatih Mandaraka, bahwa orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati itu adalah orang yang berilmu tinggi. Yang agaknya sudah agak lama berada di bawah pengawasan para prajurit Sandi Mataram. Apakah kau pernah menyaksikan tingkat ilmu para muridnya atau bahkan Putut Wintala itu sendiri? Cantrik itu pun menjeleng. Katanya, agaknya mereka juga merahasiakan aliran ilmu mereka. Apalagi mereka tahu, bahwa aku adalah cantrik daripada pokan di jatian umum ini. Bagaimanapun juga terasa nafas persaingan pada sikap dan kata-katanya, meskipun tidak terbuka. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, terima kasih atas keteranganmu. Mudah-mudahan Kakang Untara akan melengkapi keteranganmu. Ki Widuralah yang kemudian berkata kepada cantrik itu, keteranganmu sudah cukup. Mudah-mudahan kau akan mendapat keterangan baru. Kalau saja aku diizinkan pulang, berkata cantrik itu agak ragu. Ayah, berkata gelagah putih kemudian, bagaimana kalau ayah mengizinkan cantrik ini pulang barang satu dua hari? Kami berdua akan ikut bersamanya. Mungkin kami dapat disebut sepupunya atau apanya agar aku dapat tinggal di rumahnya. Ki Widuralah termangu-mangu sejenak. Dipandanginya cantrik itu dengan sikap ragu. Bagaimana pendapatmu bertanya Ki Widuralah kemudian, apakah dengan demikian keluargamu tidak terganggu? Tidak. Jawab cantrik itu dengan serta-merta. Setelah kakak perempuan menikah dan ikut suaminya, maka rumahku menjadi sepi. Saudara-saudaraku juga sudah tinggal di rumah mereka masing-masing. Yang tinggal hanyalah ayah dan ibuku serta seorang kemenakan laki-laki yang masih remaja. Karena itu, jika kakang gelagah putih dan buah kayu raraulan akan berada di rumahku dua-tiga malam, ayah dan ibuku tentu akan senang sekali. Apakah kami tidak akan menimbulkan persoalan antara keluargamu dengan orang-orang daripada pokan itu? Tidak. Bukankah tidak akan terjadi apa-apa? Bukankah aku dapat mencari keterangan tanpa menarik perhatian mereka? Atau bahkan aku dapat berbicara langsung uungan mereka? Ada beberapa yang aku kenal antara lain putut witalah itu sendiri. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kau dapat pulang. Biarlah gelagah putih dan raraulan ikut bersamamu. Jika demikian, aku akan berkemas sebentar. Bukankah kakang gelagah putih dan buah kayu raraulan sudah siap untuk berangkat? Mereka akan pergi menemui tumenggung untara, cantri itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, jadi? Bersiap-siap sajalah. Gelagah putih dan raraulan akan pergi ke barak prajurit di Jatianom. Tentu tidak akan terlalu lama. Kalian nanti dapat berangkat menjelang atau bahkan sedikit lewat tengah hari. Baik, guru, jawab cantrik itu. Sekarang kau dapat kembali ke tugasmu, baik, guru. Cantrik itu pun kemudian meninggalkan perincitan. Nanti, setelah gelagah putih dan raraulan kembali dari barak prajurit di Jatianom, ia akan pergi bersama mereka naik kaki gunung merapi. Ia dapat tinggal di rumahnya selama satu atau dua hari. Sementara itu, Ki Widura pun mempersilahkan gelagah putih dan raraulan untuk makan pagi di ruang dalam sebelum mereka pergi ke barak untara. Demikianlah, beberapa saat kemudian, ketika matahari mulai naik, maka gelagah putih dan raraulan itu pun telah meninggalkan pada pokan kecil yang dipimpin Ki Widura itu untuk pergi menemui untara, seorang tumunggung yang bertugas memimpin sepasukan prajurit Mataram yang ditempatkan di Jatianom. Kedatangan gelagah putih dan raraulan memang agak mengejutkan untara. Demikian mereka duduk, untara pun segera bertanya, Bukankah kalian baik-baik saja? Ya, Kakang. Kami baik-baik saja. Demikian pula keluarga di tanah perdikan menoreh. Bukankah Kakangmu Agung Sedayu Sudah Dewi Sudah menjadi seorang rangga? Ya, Kakang. Kami berdua pun juga Sudah Dewi Sudah, ya. Aku dengar kalian sekarang benar-benar menjadi prajurit. Aku kira kalian tidak tertarik untuk menjadi prajurit. Apalagi kalian sudah sering melakukan tugas-tugas Sandi meskipun kalian bukan prajurit. Sekarang aku merasa berada di dalam, Kakang. Selama ini aku merasa berada di luar. Perintah-perintah kipatih hanya diberikan sambil menjenguk jendela. Tetapi sekarang aku sudah boleh duduk di dalam. Rasa-rasanya aku dan raraulan sudah diperkenankan masuk lewat pintu yang terbuka. Untara tertawa. Sekarang, apakah kau sedang menjalani tugas, ataukah sedang mendapat kesempatan beristirahat sebelum kalian masuk ke dalam tugas-tugas kalian? Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan sejenak. Baru kemudian gelagah putih menjawab, kami sedang menjalankan tugas yang diperintahkan langsung oleh kipatih mandaraka. Kitu menggung untara itu pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam kitu menggung berkata, bedanya, kalian sekarang adalah prajurit. Ya, Kakang, jawab gelagah putih. Apakah tugas kalian tugas rahasia atau tugas yang boleh aku ketahui? Aku justru datang untuk minta bantuan Kakang, apa yang dapat aku bantu? Gelagah putih pun kemudian telah menceritakan tugas yang dibebankan kepadanya. Melacak orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati ke timur. Orang yang pernah bertapa dan memimpin sebuah padepokan di lareng timur Gunung Merapi. Kitu menggung untara mengangguk-angguk. Kitu menggung itu pun kemudian bertanya, bukankah kau sudah singgah di padepokan Paman Widura? Ya, Kakang. Kau sudah mendengar beberapa keterangan dari Paman Widura tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati. Keluarga seorang cantrik tinggal tidak terlalu jauh dari padepokan yang dipimpin oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Cantrik itulah yang bercerita tentang Pangeran itu. Ia pun bercerita tentang seorang putut yang dikenalnya, Putut Witala. Kitu menggung itu pun mengangguk-angguk. Ia pun kemudian justru bertanya, apakah cantrik itu tahu bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu telah meninggalkan padepokannya sebagaimana dikatakan oleh Kipatih Mandaraka sehingga kau harus melacaknya ke timur? Sudah Kakang. Ketika cantrik itu mendapat kesempatan pulang, Pangeran Ranapati itu sudah pergi. Kitu menggung itu pun mengangguk-angguk pula. Kemudian dengan adadar Kitu menggung itu pun berkata, tidak banyak yang kami ketahui, Gelagah Putih. Mungkin tidak akan lebih banyak dari keterangan cantrik dipadepokan Paman Widura itu. Namun satu hal yang mencurigakan bagi kami, agaknya keterangannya bahwa ia adalah putra panembahan Senapati itu sangat meragukan. Seorang petugas Sandi pernah mencoba menelusuri, siapakah ibu dari orang yang mengaku Pangeran Ranapati itu. Menurut beberapa, keterangan yang sengaja digelar bahwa ibunya telah meninggal. Tetapi seorang petugas Sandi pernah mendapat keterangan, bahwa seorang perempuan mengaku bahwa Pangeran Ranapati itu adalah anaknya. Gelagah Putih mengerutkan dahinya, sementara Rarawulam pun berkata, Ki Patih juga mengatakan, bahwa Pangeran Ranapati itu tentu bukan putra lambu peteng panembahan Senapati. Ki Patih tahu benar kehidupan panembahan Senapati sejak remajanya. Ki Patih meyakini, bahwa panembahan Senapati tidak pernah berhubungan dengan perempuan yang kemudian melahirkan orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati itu. Ya, Ki Patih yang dahulu disebut Ki Juru Mertani itu tentu tahu benar jalan kehidupan panembahan Senapati sejak masih disebut Sutawijaya dan kemudian bergarmas Ngabahiloring Pasar. Ki Patih tentu mengenal putra-putra panembahan Senapati, sejak putra yang lahir dari Nyai Semangkin yang bernama Raden Rangga, kemudian putra yang lahir dari Rara Lembayung yang kemudian bergelar Pangeran Purbaya, serta putra-putranya yang lain dari istri-istrinya yang lain. Nyai Adisara, Nyai Beramit, Nyai Riaswanda dan lain-lain. Ya, Kakang. Sedangkan perempuan yang disebut ibu orang yang mengaku Pangeran Ranapati itu tidak dikenal oleh Ki Patih. Apalagi kalau ada perempuan lain yang mengaku sebagai ibunya. Tetapi aku berani meyakini bahwa orang itu memang bukan putra panembahan Senapati. Jika ia memang putra panembahan Senapati, maka ia akan dapat menghadap panembahan Senapati semasa hidupnya. Bahkan mungkin bersama ibunya. Meskipun panembahan Senapati tidak lagi dapat menerima perempuan itu, tetapi jika benar anak itu adalah anaknya, maka tetap saja ia putra panembahan Senapati. Itulah yang ingin aku ketahui, Kakang. Aku ingin mencari keterangan lebih jauh tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati sebelum aku melacaknya ke timur. Kau tidak akan mendapat banyak keterangan tentang orang itu. Tetapi kau dapat mencobanya. Tetapi kau harus berhati-hati. Para muridnya yang ditinggalkannya terlanjur menganggap pemimpinnya itu putra panembahan Senapati yang pantas disembah. Karena itu, maka para muridnya menjadi sangat setia kepadanya. Bukan saja sebagai seorang murid dari sebuah perguruan, tetapi mereka berharap bahwa mereka akan dapat menikmati kamukten jika Pangeran Ranapati itu berhasil menggapai kedudukan tertinggi di Mataram. Atau setidak-tidaknya mendapat pangkat dan jabatan yang tinggi. Gelagah putih dan raraulan itu pun mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu gelagah putih pun bercerita tentang rencananya untuk pergi memanjat kaki gunung merapi itu bersama cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh kiwidura itu. Pergilah. Tetapi kau harus sangat berhati-hati. Gelagah putih dan raraulan masih berbincang beberapa saat dengan kita menggunguntara. Mereka berhenti sejenak ketika dihidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sambil menghirup minuman hangat, Kiitu menggunguntara pun berkata, Sayang, kau tidak dapat bertemu dengan Sabung Sari. Sudah dua hari ini Sabung Sari aku tugaskan ke Mataram yang mungkin sekali Sabung Sari harus pergi ke Ganjur. Sabung Sari, sahut gelagah putih dengan serta merta, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan kakang Sabung Sari. Ketika kita pergi ke Demak, aku juga tidak melihatnya. Waktu itu Sabung Sari tidak ikut pergi ke Demak. Aku tidak dapat meninggalkan barak ini begitu saja. Karena itu, aku tugaskan Sabung Sari memimpin barak ini selama aku pergi ke Demak. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya aku ingin bertemu dengan kakang Sabung Sari. Ada kemungkinan Sabung Sari akan dipindahkan ke Ganjur. Para pemimpin di Mataram melihat kelebihan pada Sabung Sari, sementara aku pun telah memberikan laporan tentang kelebihannya itu. Karena itu, ketika Senapati yang memimpin pasukan di Ganjur sudah mentunya mengundurkan diri karena umurnya, maka Sabung Sari merupakan salah satu calon. Karena itulah ya aku perintahkan pergi ke Mataram menghadap pangeran Singa Sari yang bersama-sama dengan beberapa orang Senapati akan memilih salah seorang di antara para calon itu. Mungkin akan ada semacam pendadaran di antara mereka. Mudah-mudahan kakang Sabung Sari dapat terpilih, anaknya sudah agak besar sekarang. Jadi kakang Sabung Sari sudah mempunyai anaknya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia pun segera teringat kepada Kirangga Agung Sedayu yang tidak dikurniai seorang anak pun. Tetapi gelagah putih sendiri akan memohon dengan sungguh-sungguh, agar yang maha agung mengurniai anak kepadanya. Satu atau dua atau berapapun. Demikianlah, setelah minum-minuman hangat serta makan beberapa potong makanan, maka gelagah putih dan raraulan itu pun minta diri. Sementara itu, Nyik Untara yang baru saja keluar untuk ikut menemui mereka berkata, Kenapa begitu tergesa-gesa? Aku masih belum mendengar cerita kalian. Mungkin lusa aku akan kembali kemarin bua kayu, jawab gelagah putih, kami masih mempunyai waktu yang longgar. Kenapa sekarang begitu tergesa-gesa nanti kakangun uiri kesiangan? Aku sudah memberikan pesan lewat seorang prajurit demikian aku mengetahui kau datang, sahut kitu menggunguntara. Lain kali kami akan singgah lagi, kakang dan bo kayu, berkata gelagah putih kemudian. Lain kali kami akan berada di sini sehari penuh, sambung raraulan. Nyitu menggung tertawa. Katanya, sejak dahulu kalian hanya berjanji saja. Tetapi kalian selalu berada di padepokan. Kalian datang hanya sebentar-sebentar. Gelagah putih dan raraulan hanya tertawa saja. Namun gelagah putih pun kemudian berkata, kami akan pergi ke rumah cantrik itu, kakang. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulan pun meninggalkan rumah kitu menggunguntara. Mereka sudah berjanji akan pergi bersama cantrik yang rumahnya berada di dekat padepokan orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati. Ketika mereka sampai di padepokan kecil di Jatianom, maka cantrik itu rasa-rasanya sudah tidak sabar lagi. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan masih menemui Kiwidura dan menceritakan hasil pembicaraan mereka dengan untara. Memang tidak banyak keterangan yang akan kalian dapatkan. Bahkan setelah kau pergi ke rumah punta, gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk kecil. Namun gelagah putih pun kemudian berkata, ya, ayah. Tetapi rasa-rasanya usahaku untuk mengetahui serba sedikit tentang orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu sudah kami genapi. Ya, Kiwidura mengangguk-angguk pula, kau memang perlu mencobanya. Seperti untara, maka Kiwidura pun telah berpesan, agar gelagah putih dan raraulan pun berhati-hati. Dapat saja terjadi sesuatu yang sebelumnya tidak terduga-duga. Beberapa saat kemudian, maka punta, cantrik yang tinggal di dekat padepokan orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu pun sudah siap di halaman. Kami mohon diri, paman. Mungkin kami akan bermalam satu atau dua malam di rumah cantrik itu. Bicarakan dengan cantrik itu dan keluarganya. Kau datang sebagai siapa? Sepupunya, atau sepupu ayah atau ibunya atau siapa, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Persoalan yang harus diperhitungkan adalah persoalan yang dapat timbul dengan keluarga punta yang tinggal di dekat padepokan itu. Jika keberadaan kalian berdua di rumah itu menimbulkan kecurigaan, mungkin persoalan yang sebenarnya akan timbul justru setelah kalian meninggalkan rumah itu. Ya, ayah. Kami akan sangat berhati-hati. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam pun segera meninggalkan padepokan kecil itu bersama punta. Mereka sengaja menempuh jalan yang agak jauh dari barak itu menggunguntara. Kemudian memanjat naik gunung marapi. Jalan yang mereka lewati terasa mendaki semakin lama semakin tinggi. Mereka berjalan di jalan kecil di antara putih galan. Namun kemudian, mereka mulai melewati padang. Perdu. Kemudian mereka pun sampai ke pinggir hutan. Untuk beberapa lama mereka berjalan menyusuri hutan yang semakin lumah menjadi semakin lebat. Kalau kau pulang, kau juga melewat julan ini berkata gelagah putih. Aku dapat memilih jalan lain, Kakang. Jalan yang tidak harus melewati jalan setapak di pinggir hutan. Aku dapat melewati jalan lain yang melewati bulak-bulak panjang serta beberapa padukuhan kecil. Kenapa sekarang kau pilih jalan di pinggir hutan ini? Jalan ini lebih dekat. Bahkan selisihnya agak jauh, jadi setiap kau pulang kau pilih jalan yang lebih dekat. Ini? Tidak. Aku memilih jalan yang lain. Kenapa? Sekarang aku berjalan bersama Kakang gelagah putih dan Mokayu Raraulan. Aku tidak lagi merasa takut jika ada binatang buas yang kebetulan sedang melintas di pinggir hutan. Bukankah Kakang gelagah putih dan Mokayu Sekar Mirah pernah tapang hidang di tengah-tengah hutan, sehingga Kakang berdua sudah sangat mengenal tabiat hutan yang selebat apapun seisinya? Gelagah putih dan Raraulan tertawa. Mereka memang memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengenali isi hutan. Bahkan keduanya dupat mengetahui, binatang apa yang ada di sekitar mereka, lewat hembusan angin. Penciuman mereka pun menjadi sangat tajam sebagaimana binatang buas yang dapat mencium mangsanya atau binatang lain. Juga binatang-binatang liar yang lain, yang hurus segera menyelamatkan diri jika mereka mencium bau binatang yang dapat menerkam dan membunuhnya. Seperti seekor binatang hutan, sebenarnya lah gelagah putih dan Raraulan dukpat membedakan bau dari berjenis-jenis binatang di hutan. Bahkan jika di dekat mereka ada seekor tikus tanah. Demikianlah, maka mereka bertiga berjalan dengan cepat melintas di pinggir hutan. Namun beberapa saat kemudian, lorong itu pun telah berbelok, semakin lama menjadi semakin jauh dari hutan. Di hutan itu masih banyak terdapat binatang buas, berkata punta. Ya, sahut gelagah putih yang juga telah mencium bau seekor harimau kumbang yang berada di dahan pepohonan. Tetapi harimau kumbang itu justru bergeser menjauh. Sambil berjalan mereka pun kemudian sepakat untuk menempatkan gelagah putih sebagai sepupuk punta yang tinggal di Mataram. Sudah lama sepupunya itu tidak menengok ayah dan ibu punta, sebagai paman dan bibinya. Apakah ayah dan ibumu dapat mengerti tentu? Ayah dan ibu bukan orang yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berkembang di lingkungannya. Bagaimana dengan saudara-saudaramu? Mereka memung sering datang menengok ayah dan ibu. Jika ada di antara mereka yang datang, mereka pun akan dapat mengerti. Demikianlah di sore hari, mereka telah sampai ke rumah punta. Mereka disambut oleh ayah dan ibu punta dengan gembira. Demikian pula kemanakan laki-laki yang masih remaja itu. Ia merasa sangat senang, bahwa punta sempat pulang. Punta pun segera memperkenalkan gelagah putih dan raraulan kepada ayah dan ibunya. Kakang gelagah putih adalah putra guru. Sedangkan bukayu raraulan itu adalah istrinya. Terima kasih, bahwa anggar berdua bersedia datang ke rumahku ini, berkata ayah punta. Punta pun kemudian menceritakan keperluan gelagah putih dan raraulan yang telah bersedia datang ke rumah mereka. Keduanya sedang mengemban tugas dari kipatih Mandara Kademataram. Kedua orang tua itu mengangguk. Ketika kemudian punta mengatakan bahwa keduanya akan mengaku sebagai seput punya, maka ayah punta itu pun menyahut, kami merasa mendapat kehormatan yang sangat besar enggar, bahwa kami akan dapat membantu tugas-tugas enggar. Sebenarnya lah kami hanyalah orang-orang gunung yang tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih, Paman dan Bibi. Terima kasih pula atas perkenan Paman dan Bibi, bahwa kami diizinkan untuk menginap di sini barang dua atau tiga hari. Silahkan, nger, silahkan. Rumahku sekarang terasa amat sepi, setelah anak-anakku tinggal di rumah mereka masing-masing. Aku bahkan merasa senang sekali, bahwa anggar bersedia bermalam di sini. Rumahku akan menjadi lebih ramai. Seakan-akan ada di antara anak-anakku itu yang datang mengunjungiku. Bukankah ada anak ayah benar-benar datang berkata punta? Ya, ya. Kau memang telah datang mengunjungi aku. Gelagah putih dan raraulan tertawa-tertahan, sementara punta berkata, hampir saja ayah melupakah bahwa aku juga anaknya yang justru sekarang datang mengunjunginya. Tentu tidak nger, cah bagus, berkata ibunya, kau sekarang justru menjadi anak tunggal setelah saudara-saudaramu berumah tangga sendiri. Punta pun tertawa pula. Demikianlah, sejak hari itu, gelagah putih dan raraulan tinggal di rumah orang tua Punta, yang mengaku sebagai saudara sepupu Punta, gelagah putih adalah anak adik dari ayah Punta. Nah, sekarang siapakah nama Kakang? Tetapi bukan gelagah putih dan raraulan. Ya, nama kuira dan istriku namanya kenari, kenari adalah nama jenis burung, sahuk Punta. Ya, ada juga semacam pohon yang buahnya keras. Sekeras batok kelapa. Tetapi kecil-kecil, berkata gelagah putih. Ya, anak-anak sering membuat cincin dari kulit buah kenari yang keras itu. Sementara itu, malam pun telah turun. Kemanakan Punta yang masih remaja, yang tinggal bersama kedua orang tuanya, telah menyalakan lampu minyak. Sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulan pun bergantian pergi ke Pakiuan. Berbeda dengan pada waktu keduanya berada di Kepatihan dan di Padepokan, maka di rumah Punta, gelagah putih sempat ikut menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiuan. Setelah maka malam, maka Punta telah mengajak gelagah putih untuk pergi ke Banjar. Biasanya beberapa orang duduk-duduk di Banjar sampai wayah sepi bocah. Mereka berbincang tentang sawah dan ladang, tentang air yang mengaliri sawah mereka dan tentang persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Ketika Punta dan gelagah putih yang menyebut dirinya bernama Wira itu sampai di Banjar, ternyata di Banjar sudah ada empat orang yang duduk sambil berbincang-bincang. Mereka menyambut kedatangan Punta dengan ceria serta mempersilahkannya duduk di antara mereka. Kau sempat pulang lagi Punta? Bukankah kau belum terlalu lama pulang? Ya, Paman. Ketika kakak perempuan menikah, siapakah anggar ini? Agaknya aku belum pernah melihatnya. Sepupuku, Paman. Nah karena sepupuku datang kepada Pokan, maka aku telah mendapat kesempatan lagi untuk pulang mengantarnya. Sudah lama sekali sepupuku tidak mengunjungi ayah dan ibu. Punta pun kemudian telah memperkenalkan orang yang disebutnya sepupunya yang bernama Wira itu. Ia datang bersama istrinya. Orang-orang yang sudah ada di banjar itu pun kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing. Demikian pula tiga orang yang datang kemudian, mereka pun segera telah diperkenalkan oleh Punta dengan sepupunya itu. Keberadaan gelagah putih di rumah Punta memang tidak terlalu banyak menarik perhatian. Namun ketika hal itu didengar oleh Putut Witala yang memang sering datang berkunjung ke padukuhan itu, atau bertemu dengan orang-orang padukuhan di sawah atau dimanapun, agaknya telah mengusik perasaannya. Ada semacam perasaan curiga, bahwa yang datang di rumah Punta itu seseorang yang mempunyi. Kepentingan yang khusus, justru pada saat orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu tidak ada di padepokan. Apalagi Putut Witala tahu, bahwa Punta adalah salah seorang cantrik dari padepokan di Jatianom. Meskipun padepokan di Jatianom itu terhitung padepokan kecil, namun menyimpan kekuatan dan kemampuan yang besar. Karena itu, demikian ia mendengar bahwa saudara sepupuk Punta yang tinggal di Mataram datang, maka Putut Witala yang sudah saling mengenal dengan Punta itu justru datang ke rumahnya. Punta memang sudah mengira, bahwa Putut Witala akan datang ke rumahnya untuk berkenalan dengan gelagah putih. Putut Witala tentu ingin tahu, apakah benar yang datang itu hanya sekadar ingin mengunjungi kedua orang tua Punta? Karena itu, ketika Putut Witala datang, maka tanpa diminta oleh Putut Witala. Punta pun telah memperkenalkan gelagah putih dan raraulang sebagai saudara sepupunya yang bernama Wira dan Kenari. Namun ternyata yang terjadi di luar dugaan Punta, Putut Witala sama sekali tidak tertarik kepada laki-laki yang bernama Wira. Tetapi yang sangat menarik perhatiannya adalah justru perempuan yang bernama Kenari. Namamu aneh, berkata Putut Witala. Kenari, seorang perempuan yang sangat pemalu itu menundukan wajahnya tanpa menjawab sepatah katapun. Yang kemudian menjawab adalah Wira, namanya memang aneh. Ketika ibunya melahirkannya, ayahnya memelihara banyak sekali burung Kenari. Kau sangat beruntung Wira. Kau telah mendapat seorang istri yang sangat cantik. Ah, sahut Wira, di mataram perempuan seperti istriku itu terdapat di mana-mana. Raraulang mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang gelagah putih, gelagah putih itu tidak memperhatikannya. Sementara itu Punta pun menjadi berdebar-debar mendengarnya. Kau jangan meremahkan seorang perempuan, berkata Putut Witala, apalagi perempuan secantik istrimu itu. Aku tidak meremahkannya. Maksudku, istriku itu biasa-biasa saja. Ia bukan seorang perempuan yang sangat cantik. Putut Witala termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memandangi Raraulan dengan tanpa berkedip. Raraulan yang merasa dirinya dipandang dengan tajamnya oleh Putut Witala, justru menjadi semakin menunduk. Namun Putut Witala itu tidak terlalu lama berada di rumah Punta. Beberapa saat kemudian, ia pun minta diri. Punta melepas Putut Witala itu sampai ke pintu regol. Namun ketika Putut Witala itu meninggalkan pintu regol ia pun berkata, Punta, aku ingin berbicara kepadamu. Tetapi jangan ada orang lain. Karena itu, nanti sebelum senja, aku tunggu kau di Gumuk Kudun, di sebelah simpang empat itu. Untuk apa bertanya Punta, ada yang ingin aku katakan kepadamu, kenapa tidak kau katakan sekarang aku tidak mau ada orang lain. Bukanlah di sini juga tidak ada orang lain. Tetapi Wira dan istrinya itu memperhatikan kita. Punta mengangguk-angguk. Katanya, baik. Aku akan pergi ke Gumuk Kudun sebelum senja. Demikian Putut Witala itu pergi, maka Punta pun segera menemui gelagah putih dan rarawulan. Hampir berbisik Punta berkata, pernyataanmu agak mengejutkan aku. Aku hanya ingin menjajagi sikap Putut Witala, Punta. Jika dugaanku benar, maka aku akan mempunyai jalan untuk menjajagi kemampuannya. Punta agaknya dapat mengerti pula. Namun rarawulan pun berkata, bukanlah aku akan kau jadikan umpan, kakang. Gelagah putih tersenyum. Katanya, kita perlu menjajagi kemampuannya. Meskipun kita tidak dapat memperhitungkan kemampuan Pangeran Ranapati dengan sekedar menjajagi kemampuan muridnya, tetapi setidaknya kita dapat mengenali jenis dan wata aliran dari ilmu yang diturunkan oleh Pangeran Ranapati itu. Tetapi apa yang nampak pada Putut Witala tentu jaraknya sangat jauh dari ilmu Pangeran Ranapati. Ya, kita tahu. Meskipun demikian, aku menduga bahwa ada gunanya kita tahu seberapa tinggi ilmu Witala yang sudah disebut sebagai seorang putut itu. Punta mengangguk-angguk. Sementara itu Raraulan berkata, sebaiknya sekali-kali kaulah yang menjadi umpan. Tentu aku tidak berkeberatan kalau misalnya kau ingin menjajagi ilmu seorang perempuan cantik. Ah, kau. Kau tentu berdoa, agar kau dapat dikalahkannya. Gelagah putih dan Punta itu pun tertawa. Namun Punta itu pun kemudian berkata, nanti, menjelang senja, Punta Witala minta aku datang ke Gumukuldun. Ada yang ingin dikatakannya. Kau akan datang? Ya. Aku harus datang agar segala sesuatunya segera menjadi jelas. Baiklah. Datanglah. Sebenarnya lah ketika kemudian langit menjadi muram karena matahari menjadi semakin rendah di sisi barat langit, maka Punta pun telah pergi ke Gumukuldun untuk memenuhi janjinya kepada Putut Witala. Ketika ia sampai di Gumukuldun, ternyata Putut Witala sudah ada di Gumuk itu bersama dengan dua orang cantriknya. Ternyata kau benar-benar datang, Punta, desis Putut Witala dengan nada datar. Ya. Aku selalu memenuhi janjiku. Bagus, berkata Putut Witala, duduklah. Aku ingin berbincang-bincang denganmu. Punta memang menjadi agak berdebar-debar. Tetapi ia pun segera duduk di atas sebuah batu di hadapan Putut Witala. Punta, berkata Putut Witala, terus terang. Demikian aku melihat perempuan istri sepupumu itu aku pun segera tertarik kepadanya. Punta mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi ia adalah istri sepupuku itu, Witala. Sekarang, aku ingin minta tolong kepadamu. Cari kera, agar perempuan itu dapat berada di padepokanku. Apakah kau sudah gila, sahup Punta? Ya, aku memang sudah gila sejak aku melihat perempuan itu. Tetapi kau harus memikirkan bagaimana caranya kau dapat memenuhi permintaanku itu. Tentu tidak mungkin. Aku tidak akan dapat mengkhianati sepupuku sendiri. Tetapi kau tidak mempunyai pilihan. Aku ingin perempuan itu berada di padepokanku. Sementara itu, rumah ayah dan ibumu ada di dekat padepokanku. Kau harus memikirkan banyak kemungkinan yang dapat terjadi jika kau tidak mau memenuhi permintaanku. Kau mengancam Putut Witala, ya. Punta memandang Putut Witala dengan tajamnya. Dengan geram ia pun berkata, kau dapat mengancam aku. Kita sama-sama murid dari sebuah perguruan. Tetapi jangan mengancam keluargaku. Aku sengaja mengancam keluargamu. Karena itu, usahakan agar perempuan itu ada di padepokanku. Tidak. Aku tidak mau. Jadi kau ikhlaskan keluargamu mengalami kesulitan. Kau biarkan ayah dan ibumu mengalami nasib yang sangat buruk di tanganku. Putut Witala. Dengarkan aku baik-baik. Kalau kau mengancam aku, persoalan kita akan kita selesaikan dengan care seorang laki-laki. Kita sama-sama berguru pada sebuah perguruan. Meskipun letak perguruan kita termasuk tidak terlalu jauh, tetapi selama ini tidak pernah terjadi persoalan di antara perguruan kita. Karena itu, jika kau mengancam aku, maka aku ingin persoalan kita tidak mengkaitkan perguruan kita masing-masing. Sudah aku katakan, aku tidak mengancam kau. Tetapi aku mengancam ayah dan ibumu. Jika kau tidak dapat membawa perempuan itu kepada pokanku, maka kau akan menyesali akibatnya. Ayah, ibu serta rumahmu akan menjadi korban kebodohanmu. Putut Witala. Dengar pula keteranganku ini. Kau tahu, bahwa aku berguru kepada Ki Widura. Ki Widura bukan saja salah seorang murid utama Kiai Gringsing yang mempunyai beberapa saudara seperguruan. Tetapi Ki Widura adalah paman Kitu Menggunguntara. Jika kau celakakan keluargaku, aku akan minta guruku untuk membantuku. Guruku akan minta saudara-saudara seperguruannya atau bahkan Kitu Menggunguntara dengan seluruh pasukannya, segelar sepapan. Kalau kau celakakan ayah dan ibuku, maka padepokanmu akan menjadi abu. Para cantrik akan ikut hangus terbakar di dalamnya. Sementara kau sendiri akan dipanggang pula di dalam api. Licik. Kau sangat licik punta. Itu bukan sikap dan watak seorang laki-laki. Apalagi yang mengaku sebagai murid sebuah perguruan yang dihormati. Apa artinya kelicikan itu bagimu? Putut Witala. Kaulah yang telah berbuat licik lebih dahulu jika kau celakai orang tuaku, karena orang tuaku tidak tahu apa-apa. Orang tuaku adalah petani-petani tua yang hanya tahu jalan dari rumah sampai ke sawah. Kenapa pula ia harus ikut menanggung beban karena ketamakanmu? Nah, jika kita sama-sama menjadi gila, terserah kepadamu. Tetapi nanti jika gurumu pulang, maka pangeran ranapati mengutukmu sehingga nyawamu tidak akan pernah mengalami ketenangan, karena dengan pokalmu, maka sebuah padepokan seisinya telah musnah. Justru pada saat gurumu tidak ada pengecut, geram putut Witala yang kemudian mengumpat-umpat kasar. Bukan aku pengecut itu. Tetapi kau sendiri. Kenapa aku? Jika kau bukan pengecut, maka bukan begitu caramu untuk mendapatkan seorang perempuan. Apa yang harus aku lakukan? Perempuan itu mempunyai seorang suami. Katakan kepada laki-laki suami perempuan itu, bahwa kau memerlukan istrinya. Tantang laki-laki itu dan rebut istrinya dengan jantan. Putut Witala menggeram. Sementara Punta berkata selanjutnya, kalau aku berani melakukannya, aku bersedia menyampaikan kepada sepupuku. Ia juga bukan seorang pengecut. Aku kira ia akan menerima tantanganmu. Wajah putut Witala menjadi tegang. Namun menurut pengelihatannya, suami perempuan itu tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. Bentuk tubuhnya biasa-biasa saja. Sikapnya pun tidak menunjukkan kegarangan seorang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka putut Witala itu pun berkata, Bagus! Katakan kepada suami perempuan itu, bahwa aku menantangnya. Taruhannya adalah perempuan itu. Jika aku menang, maka perempuan itu akan aku bawa kepada pokan. Jika kau kalah, terserah, apa yang akan dilakukannya. Kenapa kau ragu-ragu melakukannya? Kenapa kau tidak menantangnya berperang tanding sampai mati? Kalau kau mampu membunuhnya, Maka dengan sendirinya perempuan itu dapat kau perlakukan apa saja karena ia sudah tidak mempunyai suami lagi. Putut Witala menggeram. Agaknya pun tak yakin sekali akan kemampuan Wira, Suami Kenari. Karena pun tak seorang yang berilmu, Maka ia tentu dapat menilai seberapa tinggi ilmu yang dikuasai oleh Wira. Tetapi pun tak tentu tidak dapat mengukur seberapa tinggi ilmuku, Berkata putut Witala di dalam hatinya, Karena itu, maka pun tak tentu menganggap bahwa ilmu sepupunya itu akan mampu mengatasi ilmuku. Karena itu, maka putut Witala itu pun berkata dengan nada tinggi, Baik. Katakan kepada sepupumu, bahwa aku menantangnya berperang tanding sampai tuntas. Nah, itu baru seorang laki-laki. Aku tahu, sepupuku tentu akan mempertahankan dengan mempertaruhkan nyawanya, Meskipun ia mengatakan bahwa di mataram perempuan seperti istrinya itu terdapat di mana-mana. Tetapi sedumut batu akan sama harganya dengan senyari bumi, yang akan dipertahankan sampai mati. Putut Witala itu pun menggeram. Katanya, jangan menyesal, bahwa sepupumu akan terbaring di tanah tanpa dapat bernafas lagi. Ia akan mati setelah lehernya aku patahkan. Terserah, apa yang akan kau lakukan. Katakan kepada sepupumu, aku akan menunggu di sini esok siang. Aku akan membunuhnya sebelum senja. Aku sendiri tidak akan bersenjata. Aku akan membunuhnya dengan tanganku. Terserah sepupumu, apakah ia akan membawa senjata atau tidak. Jika ia merasa lebih mantap dengan mempergunakan senjata, biarlah ia bersenjata. Baik. Aku akan mengatakan kepadanya. Esok siang aku akan membawanya kemari. Biarlah terjadi apa yang akan terjadi. Tentu saja aku minta sepupuku itu membawa istrinya pula. Bagus. Ternyata kau tahu apa yang aku butuhkan. Sebelum aku mengatakannya, kau sudah mengerti apa yang aku inginkan. Demikianlah, maka Punta pun kemudian minta diri untuk pulang. Sekali lagi ia mengatakan kepada Putut Witala bahwa esok siang akan membawa sepupunya suami istri untuk datang ke gumuk kudun itu. Ketika Punta kemudian sampai di rumahnya, maka lampu-lampu minyak pun sudah dinyalakan. Ayahnya yang melihatnya memasuki regol halaman segera bertanya, Dari mana saja kau Punta? Angger gelagah putih lah yung tadi mengisi pakiwan. Sedangkan Angger raraulan menyapu halaman. Punta tersenyum sambil menjawab, Aku ada keperluan sedikit dengan seorang kawanku ayah. Keperluan apa? Tidak apa-apa. Tetapi sekarang sudah selesai. Tetapi malam itu, Punta pun telah memberitahukan kepada gelagah putih, Bahwa esok Putut Witala menunggunya di gumuk kudun. Besok siang. Ya, Putut Witala berniat membunuhmu sebelum senja, Mudah-mudahan aku dapat menyelamatkan diriku. Sendiri. Aku esok ikut bersamamu, Kakang. Jika saja ada yang berbuat curang. Baik. Tetapi kau pun harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Menurut Putut Witala, besok ia tidak akan membawa senjata. Terserah kepada Kakang, apakah Kakang akan membawa atau tidak. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia memang tidak pernah nampak membawa senjata karena senjatanya sudah melekat di lambungnya. Demikian pula Rarnulan. Nampaknya sebagaimana kebanyakan perempuan ia hanya membawa sehelai selendang. Tetapi selendang itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, ternyata punta dan bahkan gelagah putih dan raraulam pun menjadi gelisah pula meskipun alasannya berbeda-beda. Punta yang belum pernah mengetahui seberapa tinggi ilmu Putut Witala, masih saja merasa cemas meskipun ia sangat mengagumi kemampuan gelagah putih di saat terakhir sebagaimana dilihatnya disanggar, tetapi beberapa kemungkinan masih dapat terjadi. Bahkan Punta pun juga mencemaskan bahwa Putut Witala dapat saja berbuat curang. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan justru mencemaskan ayah dan ibu Punta yang sudah tua. Jika kemarahan Putut Witala itu ditujukan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua itu, maka keuannya akan mengalami nasib buruk. Ketika hal itu dikatakannya kepada Punta, maka sambil tersenyum Punta pun berkata, jangan cemaskan ayah dan ibuku. Jika kau tidak ada di rumah, Punta pun kemudian telah menceritakan ancamannya justru ketika Putut Witala mengancam kedua orang tuanya. Jadi Putut Witala memang sudah mengancam ayah dan ibumu. Ya, tetapi aku sudah mengancamnya kembali, ternyata kau cerdik juga. Dengan demikian, agaknya Putut Witala tidak akan mengganggu ayah dan ibumu. Malam itu, Punta telah mengajak gelagah putih yang disebutnya bernama Wira pergi ke rumah tetangganya yang istrinya sedang melahirkan. Ternyata suara Punta cukup bagus ketika ia mendapat giliran untuk melantunkan tembang dan danggula beberapa bait. Lewat tengah malam, maka Punta pun mengajak Wira pulang. Ia harus beristirahat. Esok, tenaganya diperlukan untuk melakukan perang tanding dengan Putut Witala. Perang tanding itu sendiri agaknya bukan sekedar main-main. Putut Witala akan berperang tanding sampai tuntas. Gelagah putih pun berusaha untuk dapat benar-benar beristirahat. Besok ia akan memasuki arna perang tanding dengan seseorang yang belum diketahui tingkat kemampuannya. Mungkin murid pangeran Panapati itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dan bahkan mungkin ia menguasai beberapa aji yang sulit ditandingi. Gelagah putih pun memang dapat tidur pulas. Justru Raraulan lah yang sulit untuk memejamkan matanya. Baru di dini hari Raraulan dapat tidur pula. Tetapi mereka tidak dapat tidur terlalu lama. Pagi-pagi mereka sudah bangun. Kemudian membantu kedua orang tua Punta membersihkan halaman sedangkan Raraulan berada di dapur merebus air. Punta sendiri sibuk mengisi jambangan sebelum ia sendiri mandi. Pagi itu, Gelagah putih dan Raraulan mengisi waktunya dengan berjalan-jalan di lareng gunung Merapi. Ternyata bahwa di lingkungan di sekitar padukuhan tempat tinggi Punta, air masih cukup untuk kebutuhan para petani, sehingga sawah pun nampak subur di segala musim. Di beberapa tempat nampak sawah yang berjenjang seperti sebuah tangga raksasa yang diwarnai dengan hijaunya daun padi yang tumbuh dengan suburnya. Punta yang mengantar keduanya membawa Gelagah putih dan Raraulan ke sebuah kolam yang agak luas namun tersekat menjadi beberapa bagian. Ayah, ibu dan kemenakanku itulah yang memelihara belumbang ini. Dahulu masih ada aku dan saudara-saudaraku. Tetapi sekarang kami sudah pergi, sehingga belumbang ini menjadi kurang terpelihara. Tetapi masih ada banyak ikan di dalamnya, sahut Raraulan. Ya, jawab Punta, dahulu kami sempat memilah-milah ikan menurut jenisnya. Tetapi ayah dan ibu tidak lagi sempat melakukannya, sehingga ikannya pun mulai berbaur. Bahkan banyak yang ikut hanyip di pembuangan air jika kolamnya menjadi terlalu penuh. Meskipun kami sudah memasang anyaman bambu sebagai saringan. Gelagah putih dan Raraulan mengangguk-angguk. Sementara itu, dengan semacam irik bambu yang besar, Punta pun menangkap beberapa ekor ikan yang sudah agak besar untuk dibawa pulang. Ibu akan membuat pepes gurameh. Demikian mereka pulang, maka Punta pun segera pergi ke dapur untuk menyerahkan ikan yang ditungkapnya di belumbang. Buat pepes ibu. Sudah lama aku tidak makan pepes gurameh. Aku sudah menyiapkan lauk buat kalian, berkata ibunya, aku sudah mengambil beberapa butir telur di petarangan. Apa salahnya ditambah dengan pepes gurameh ibunya hanya tersenyuh saja. Sedikit lewat tengah hari, ibu Punta itu sudah selesai masak. Ia pun segera menyiapkan makan siang bagi Punta dan kedua orang tamunya yang diakunya sebagai sepupunya itu. Bagaimana dengan paman bertanya raraulan ketika ibu Punta itu mempersilahkannya makan? Pamanmu masih berada di pategalan. Biarlah nanti aku menunggunya, jawab ibu Punta. Setelah makan siang serta beristirahat sebentar, maka Punta pun mengingatkan gelagah putih dan raraulan, bahwa putut Witala menunggu mereka di gumukudun siang itu. Baik. Sebentar lagi kita akan pergi ke gumukudun. Ketika kemudian mereka minta diri kepada ayah dan ibu Punta untuk melihat-lihat lereng merapi yang letaknya lebih tinggi. Maka ayah Punta itu pun berkata, kenapa harus siang-siang begini sehingga sinar matahari akan terasa sangat terik. Tetapi udara di sini terasa sejuk, paman. Tidak seperti di ngarai. Jika panas matahari menyengat, maka udara pun menjadi sangat panas, sehingga rasa-rasanya tubuh ini bagaikan terpanggang. Ayah Punta tidak dapat menahan. Tetapi ia tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh gelagah putih di gumukudun. Demikianlah, sejenak kemudian gelagah putih dan raraulan telah diantar oleh Punta naik ke tempat yang lebih tinggi. Putut Witala berjanji untuk menunggu mereka di gumukudun. Sebuah gumuk kecil yang berada di kaki gunung merapi itu. Sebuah tempat yang jarang sekali didatangi orang. Ketika gelagah putih, raraulan dan Punta sampai di tempat itu, mereka melihat Putut Witala sudah berada di tempat itu pula. Demikian ia melihat ketiga orang itu datang, maka Putut Witala itu pun segera menyongsongnya. Ternyata kau benar-benar seorang laki-laki, berkata Putut Witala. Bukankah sudah sewajarnya bahwa aku harus menerima tantanganmu? Soalnya bukan menang atau kalah. Tetapi aku juga mempunyai harga diri. Bagus. Aku mengajak beberapa orang saudara seperguruanku. Mereka akan menjadi saksi apa yang akan terjadi kemudian. Dengan beberapa orang saksi, maka aku tidak akan dapat dianggap bersalah atas kematianmu. Kita sudah sepakat berperang tanding, sehingga kematian di antara kita adalah akibat kesepakatan kita itu. Termasuk segala macam taruhannya. Baik. Meskipun aku tidak mengira sama sekali, bahwa di sini aku akan bertemu dengan seseorang yang menantangku berperang tanding. Aku datang kemari untuk menengok paman dan bibi yang sudah lama tidak bertemu. Tetapi aku memang tidak dapat mengelak lagi. Musuh tidak dicari, tetapi jika ia datang, aku tidak akan lari. Putut Witala tertawa. Katanya, ternyata kau benar-benar seorang laki-laki. Dengan demikian, aku tidak akan merasa sangat bersalah jika aku membunuhmu nanti. Agaknya kau sudah benar-benar siap untuk mati. Aku tidak datang untuk membunuh diri. Tetapi kematian tidak terlalu menakutkan bagiku, karena aku harus mempertaruhkan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Bersiaplah. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Punta akan menjadi saksimu. Setelah kau mati, maka istrimu akan aku bawa kepada pokanku. Gelagah putih tidak menjawab lagi, sementara itu terasa tubuh raraulan meremang. Sebenarnya ia ingin menjawab pernyataan Putut Witala itu. Tetapi ia harus menyesuaikan diri dengan sikap gelagah putih. Gelagah putih sendiri menjadi berdebar-debar ketika ia benar-benar sudah berhadapan dengan Putut Witala. Nampaknya Putut Witala adalah seorang yang sangat yakin dan percaya akan dirinya serta akan kemampuannya. Demikianlah, maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Mereka memilih di tempat yang agak luas dan datar. Sementara itu, beberapa orang saudara seperguruan Putut Witala yang pada umumnya dari angkatan yang lebih muda, berdiri melingkari arena. Sedangkan seorang yang lebih tua dari mereka, juga seorang putut ada di antara mereka. Putut Patrajaya. Putut dari angkatan yang justru lebih tua dari Putut Witala. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berdiri berhadapan. Namun Putut Witala masih saja tersenyum-senyum. Ia sempat berpaling Putut Patrajaya sambil berkata, Kakang, bukankah pilihanku tidak salah? Ya, pilihanmu tidak salah. Tetapi bahwa kau memilihnya itulah yang salah seperti yang sudah aku katakan. Putut Witala tertawa berkeanjangan. Katanya, jika aku lepaskan pilihanku, maka kakang sendiri yang akan memilihnya. Ada perbedaan di antara kita, Adi. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada Adi. Aku dan saudara-saudara kita hanya akan menjadi saksi dalam perang tanding ini. Seorang cantrik yang bertubuh tinggi besar yang tataran ilmunya hanya berselisih selapis dengan Putut Witala berkata dengan nada suaranya yang besar dan berat. Jangan bicara dengan kakang Putut Patrajaya tentang seorang perempuan. Tetapi jika kau gagal kakang, aku yang akan menyelesaikannya. Meskipun aku lebih muda dari kakang, tetapi aku mempunyai kelebihan. Aku mempunyai tenaga lebih besar dari kakang. Ah, bocah edan. Aku tidak akan gagal. Kapan kita akan mulai bertanya gelagah putih tiba-tiba? Baik. Baik. Kita akan segera mulai, demikianlah. Maka. Keduanya pun telah bergeser saling mendekat. Keduanya telah benar-benar bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Putut Witala yang sangat yakin dirinya itu pun tiba-tiba telah meloncat menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga gelagah putih sempat terkejut karenanya. Tetapi dengan sangat tangkas pula, gelagah putih pun bergeser menghindar, sehingga serangan Putut Witala itu tidak sempat mengenainya. Tetapi Putut Witala tidak memberi kesempatan kepada gelagah putih. Serangannya beruntung pun segera memburunya. Gelagah putih yang seakan-akan kehilangan kesempatan untuk menghindar itu pun meloncat surut beberapa langkah. Ketika Putut Witala memburunya, maka gelagah putih pun dengan cepat meloncat tinggi-tinggi. Sekali ia melingkar di udara, kemudian dengan kedua kakinya ia hinggap kembali di atas tenah, justru di belakang Putut Witala. Putut Witala terkejut. Demikian pula saudara-saudara seperguruannya yang melingkari arena. Bahkan terdengar decak kekaguman pula di antara mereka. Putut Witala pun segera berutar. Dengan kecepatan yang tinggi ia pun menyerang gelagah putih sejadi-jadinya. Ia ingin dengan cepat mengakhiri perkelahian itu, sehingga kecuali memenangkan perang tanding, maka saudara-saudara seperguruannya sempat melihat, bahwa ia benar-benar telah berada di lapisan pertama dari para murid diperguruannya. Putut Patrajaya memperhatikan pertarungan itu dengan saksama. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka ia pun dapat mengenali, bahwa lawan Putut Witala itu pun seorang yang berilmu sangat tinggi pula. Demikianlah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka yang berada di seputar Arna itu melihat, bahwa keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi, sehingga pertarungan itu pun menjadi semakin sengit. Namun serangan-serangan mereka agaknya masih belum menembus pertahanan masing-masing. Dengan kecepatan yang tinggi mereka saling menyerang. Tetapi dengan kecepatan yang tinggi pula mereka saling menghindar. Namun sebenarnya lah bahwa gelagah putih masih saja menjajagi tingkat ilmu lawannya. Menurut penilaian gelagah putih, Putut Witala memang berilmu tinggi. Namun di antara unsur-unsur geraknya, masih banyak terdapat celah-celah yang berbahaya. Dibanding dengan kemampuan rata-rata murid di lapisan pertama pada perguruan Kiwidura, maka murid-murid Kiwidura masih mempunyai beberapa kelebihan. Tetapi itu pun bukan ukuran mutlak, bahwa ilmu Kiwidura lebih tinggi dari ilmu orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati. Meskipun demikian, dengan menjajagi kemampuan muridnya, serba sedikit gelagah putih akan mendapat sedikit kegambaran dari kemampuan gurunya. Apalagi murid yang terhitung di antara murid-murid terbaik yang sudah dipercaya untuk menyandang gelar putut di sebuah padepokan, sebagaimana lawan gelagah putih itu. Putut Witala Pertarungan itu semakin lama menjadi semakin sengit. Putut Witala telah mengerahkan kemampuannya. Serangan-serangannya pun datang beruntun seperti badai. Tetapi kali ini ia mendapat lawan gelagah putih. Seorang yang berilmu sangat tinggi, yang sedang mengemban tugas yang sangat berat dari Kipatih Mandaraka. Namun gelagah putih tidak ingin mengalahkan lawannya dengan serta-merta. Ia ingin memperlakukan lawannya seperti kanak-kanak yang sedang menerbangkan layang-layang. Sekali-sekali benangnya diulur memanjang. Tetapi kadang-kadang ditahan, sehingga layang-layang itu sempat terbang semakin tinggi. Putut Witala yang mengerahkan ilmunya itu, ternyata masih saja sulit untuk dapat menembus pertahanan gelagah putih. Bahkan jika sekali-sekali terjadi benturan, maka putut Witala pun selalu tergetar surut. Dengan demikian, maka putut Witala itu pun menjadi semakin marah. Serangan-serangannya menjadi semakin garang, langsung mengarah ke sasaran yang paling berbahaya di tubuh lawannya. Tetapi serangan-serangan itu tidak pernah berhasil menyentuh tubuh gelagah putih. Gelagah putih mampu menghindarinya dengan tangkas, atau menangkis serangan-serangan itu sehingga terjadi benturan. Gila orang ini, geram putut Witala di dalam hatinya, ternyata ia mampu melindungi dirinya dengan ilmunya. Tetapi putut Witala yang terlalu yakin akan kemampuannya itu tidak mau melihat kenyataan itu. Ia pun semakin meningkatkan serangan-serangannya dengan semakin mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun ternyata bahwa serangan-serangannya itu tidak berhasil menggoyahkan pertahanan gelagah putih. Para cantrik yang menyaksikan perang tanding itu menjadi semakin tegang. Mereka yang terlalu bangga akan kemampuan putut Witala, merasa heran bahwa putut Witala tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Tetapi pun tak pun kemudian menjadi semakin yakin, bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh putut Witala. Apalagi pun tak yang sudah berada di tataran pertama dalam urutan para cantrik kiwidura, yang sudah menguasai ilmu dan kemampuan sebagaimana putut Witala justru sudah tidak menjadi tegang lagi menyaksikan pertempuran yang nampaknya menjadi semakin sengit. Pun tak yakin bahwa gelagah putih dengan sengaja memberikan beberapa kesempatan kepada lawannya, agar putut Witala itu tidak dipermalukan di hadapan adik-adik seperguruannya. Tetapi putut patrajaya berpendapat lain. Sepertipun tak ia yang berada di seberang batas dari pertarungan itu, dapat menilai apakah yang sebenarnya terjadi. Ia mulai dapat melihat kelemahan-kelemahan pada adik seperguruannya yang sudah berhak menyandang gelar putut itu. Ia pun dapat melihat kelebihan-kelebihan pada lawan putut Witala yang menyebut dirinya bernama Wira itu. Alangkah bodohnya Witala, berkata putut patrajaya di dalam hatinya, lawannya itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga putut Witala tidak akan dapat memenangkan perang tanding itu. Putut patrajaya itu menarik nafas panjang. Ia sadar bahwa hari itu adalah hari putut Witala yang terakhir. Beberapa saat lagi, putut Witala akan terkapar di tanah. Ia tidak lagi dapat diajak berbincang, bergurau dan sekali-sekali berbantah. Tetapi putut patrajaya tidak ingin menodai harga diri putut Witala serta harga diri pada pokannya. Karena itu, maka putut patrajaya pun tidak ingin melibatkan diri dalam pertarungan itu. Biarlah mereka yang berperang tanding itu menyelesaikan sesuai dengan yang seharusnya terjadi atas mereka. Namun putut patrajaya memang menyesali tingkah laku putut Witala. Ia sudah mencoba memperingatkannya, agar putut Witala tidak berniat mengambil perempuan yang sudah bersuami. Meskipun seandainya suaminya tidak dapat mempertahankan istrinya dalam perang tanding seperti luan putut Witala itu. Tetapi putut Witala tidak menghiraukannya. Dalam pada itu, putut Witala sudah mengerahkan kemampuannya, namun ia masih saja belum berhasil mengalahkan lawannya. Bahkan serangan-serangan lawannya lah yang lebih banyak mengenai sasarannya. Lawan putut Witala itulah yang lebih banyak berhasil menyusupkan serangannya. Beberapa kali serangannya telah mengenai bahu, lambung, dada dan bahkan ketika gelagah putih meloncat sambil memutar tubuhnya dengan kaki yang menebas mendatar. Dengan derasnya kakinya telah menyamar kening putut Witala, sehingga putut Witala itu pun terlempar dan jatuh terguling di tanah. Tubuhnya tergores batu-batu padas yang keras dan runcing. Namun putut Witala dengan sigapnya telah bangkit berdiri. Meskipun goresan-goresan itu tidak terlalu dalam, namun oleh keringatnya, terasa menjadi pedih. Putut Witala itu pun menggeram. Matanya bagaikan membara oleh kemarahan yang memuncak. Tetapi putut Witala harus menelan kenyataan itu, bahwa ia masih belum dapat mengalahkan orang yang menyebut dirinya wira. Tetapi putut Witala masih tetap percaya, bahwa ia akan dapat memenangkan perang tanding itu. Karena itu, maka ia pun masih saja berusaha meningkatkan ilmunya dihentakannya kemampuannya untuk mendesak gelagah putih beberapa langkah surut. Meskipun putut Witala berhasil, tetapi hanya untuk sekejap saja. Gelagah putih pun segera menjadi mapan dan hentakan-hentakan putut Witala sudah tidak berarti lagi. Serangan-serangannya telah membentur pertahanan gelagah putih yang rapat. Sementara itu, tenaga dan kekuatan gelagah putih yang nampaknya masih utuh itu, terasa menjadi jauh lebih besar dari tenaga dan kemampuan putut Witala yang sudah menjadi semakin menyusut. Putut Patrajaya sekali-sekali harus memejamkan matanya. Ia tidak sampai hati melihat kekalahan putut Witala yang sangat menyakitkan itu. Bahkan sampai saatnya putut Witala hampir mati, ia masih belum mengakui kenyataankan kekalahannya itu. Sementara itu, putut Witala memang masih mengerahkan kemampuannya yang tersisa. Tetapi ia sudah sering kehilangan kendali. Ketika ia meluncur menyerang dengan satu kakinya, sedangkan gelagah putih dengan gerak yang sederhana bergeser ke samping, maka putut Witala telah terseret oleh tenaga serta berat tubuhnya sendiri, sehingga hampir saja ia jatuh terjerembap. Meskipun demikian, putut Witaka masih saja menggeram marah. Mulutnya nampak bergetar sedang giginya terkatup rapat-rapat. Putut Patrajaya tinggal menunggu, kapan lawan putut Witala itu mencekik adik seperguruannya sampai mati. Sebenarnya lah putut Witala itu benar-benar sudah kehabisan tenaga. Beberapa kali ia terjatuh, bukan oleh serangan gelagah putih. Tetapi oleh tarikan tubuhnya sendiri. Dalam pada itu, putut Patrajaya lah yang kemudian berteriak, Wira, tidak sepantasnya kau mempermainkan lawanmu. Apakah kau ingin disebut seorang yang ilmunya tidak terlawan? Atau barangkali sebutan-sebutan lainnya, sehingga kau permainkan lawanmu seperti itu? Kalau kau sudah yakin memenangkan perang tanding itu, selesaikan lawanmu seperti yang seharusnya kau lakukan. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu, putut Witala sudah benar-benar tidak berdaya. Ketika ia berdiri dan melangkah maju, maka hampir saja ia jatuh berguling. Sementara itu, gelagah putih pun menggeram. Dipandanginya putut Witala dari kepalanya sampai ke ujung kakinya. Tidak ada niatnya sama sekali untuk membunuh orang itu. Ia hanya ingin menjajagi kemampuannya. Namun tiba-tiba yang tidak diduga pun telah terjadi, putut Witala yang sudah tidak mampu berdiri tegak itu pun tiba-tiba telah berlutut sambil berkata, Jangan bunuh aku, ira. Jangan bunuh aku. Aku beri janji tidak akan mengganggu lagi. Aku juga tidak akan mengganggu keluarga punta. Bukan hanya gelagah putih yang terkejut. Putut Patrajaya pun terkejut pula. Bahkan dengan serta merta ia pun berkata, Adi Witala, apa yang kau lakukan itu? Kau telah menodai harga dirimu sendiri. Kau pun telah menodai harga diri pada pokan kami. Perang tanding yang disepakati adalah perang tanding sampai tuntas. Seorang di antara kalian yang berperang tanding harus mati. Kau tidak dapat merengek mohon belas kasihan agar kau tetap hidup setelah kau kalah dalam perang tanding ini. Maaf kakang. Sebenarnya aku tidak ingin bersungguh-sungguh. Aku tidak ingin mati. Gila. Kau memang tidak pantas untuk hidup. Sementara itu, gelagah putih pun kemudian berkata, Jika kau minta aku tidak membunuhmu, cepat tinggalkan tempat ini. Terima kasih, wira. Aku akan pergi. Tetapi putut Patrajaya itu pun mengeram, Jika lawanmu tidak membunuhmu aku yang akan membunuhmu. Ampun, kakang. Jangan lakukan itu, Rengek putut Witala pula. Sementara itu, gelagah putih pun berkata, Kisanak. Kau tidak berhak membunuhnya. Akulah yang berperang tanding. Purba dan wisasa ada di tanganku. Jika aku tidak membunuhnya, Maka tidak ada orang lain yang berhak membunuhnya. Kecuali jika kalian esok atau lusa, setelah. Keadaan putut Witala baik kembali, Telah membuka perang tanding sendiri. Putut Patrajaya itu pun mengeram. Namun kemudian ia pun segera meninggalkan tempat itu tanpa minta diri. Beberapa orang cantrik yang lain menjadi bingung. Tetapi mereka merasa kasihan kepada putut Witala yang sudah kehilangan harga dirinya itu. Namun gelagah putih itu pun kemudian berkata sekali lagi, Pergilah. Aku juga akan pergi. Jika terjadi sesuatu pada paman dan bibi, Maka guru pun tak akan minta bantuan prajurit Mataram yang ada di Jatianom. Padepokanmu akan diratakan dengan tanah justru saat gurumu tidak ada di padepokan. Ternyata gelagah putih lah yang telah pergi lebih dahulu meninggalkan tempat itu, Bersama Rarawulan dan Punta, Di sepanjang jalan, Mereka masih membicarakan tingkat kemampuan putut Witala yang ternyata tidak lebih tinggi dari Punta sendiri. Kita hanya mendapat sekadar ancar-ancar, Berkata gelagah putih, Tetapi tidak ada yang menarik perhatian. Semuanya masih pada tataran sewajarnya. Rarawulan yang juga berkepentingan mengangguk-angguk. Jika tataran ilmu Witala itu sudah diberi gelar putut di padepokan itu, Maka ilmunya tentu sudah melampaui. Saudara-saudaranya, Sebelum senja mereka sudah sampai di rumah Punta, Ayah dan ibu Punta yang sedang duduk di serambi bangkit menyongsong mereka. Dengan nada cemas ayah Punta itu pun bertanya, Dari mana saja kalian nger? Sampai menjelang senja kalian baru pulang. Gelagah putih tersenyum sambil menjawab, Kami berjalan-jalan menyusuri jalan setapak paman. Udaranya terasa sejuk. Pemandangan di lareng gunung merapi nampak sangat menarik, Sehingga kami menjadi luah waktu. Kalian pergi kepada pokan itu? Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi kemudian ia menggeleng, Tidak, paman. Kami hanya menemui beberapa orang muridnya untuk berbincang-bincang. Orang tua itu mengangguk angciu. Namun ia pun berkata, Kau nampak letih nger. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, Sedikit, paman. Nah, silahkan duduk. Nanti kalau keringat kalian sudah kering, silahkan mandi. Ya, paman. Kau belum mengisi jambangan pak hiwan. Punta, Punta tersenyum. Katanya, Ya, ayah. Aku akan mengisinya. Tetapi gelagah putih pun menyahut, Biarlah aku membantunya, Paman. Demikianlah, Keduanya pun duduk beristirahat di seram di samping. Ibu Punta pun kemudian telah menghidangkan minuman hangat bagi mereka bertiga. Kapan keringatku kering? Jika aku minum minuman hangat ini, Ibu bertanya Punta. Kalau begitu, kau tidak usah menunggu keringatmu kering, Sahut ibunya. Punta tertawa. Gelagah putih dan raraulam pun tertawa pula. Ketika ibu Punta itu meninggalkan mereka dan kembali duduk di seram di depan bersama suaminya, Maka ketiganya pun segera menghirup minuman hangat itu. Sebenarnya lah bahwa mereka memang haus. Apalagi gelagah putih. Sementara mereka duduk sambil minum minuman hangat, Mereka masih saja berbicara tentang Putut Witala, Kemampuannya serta sikap beberapa orang cantrik daripada pokan itu. Putut Patrajaya nampaknya agak berbeda dengan Putut Witala, Berkata gelagah putih. Ya. Tetapi nampaknya Putut Witala mempunyai wawenang yang lebih besar daripada pokan itu, Sahut punta. Mungkin gurunya lebih dekat dengan Putut Witala, Atau barangkali Putut Witala itu masih mempunyai sangkut paut darah keturunan dengan orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati. Gelagah putih mengangguk-angguk. Dengan nada datariya pun bergumam, Tetapi apakah benar Putut Witala tidak akan mengganggu keluargamu, Punta? Punta menggeleng. Katanya, Tidak. Ia benar-benar tidak akan mengganggu ayah dan ibu. Putut Witala tahu benar akan kekuatan prajurit Mataram yang berada di Jatianom, Yang dipimpin oleh Kitu Menggunguntara. Jika Kiuntara marah, Maka pada pokan itu akan benar-benar disapu seperti debu. Gelagah putih tertawa. Katanya, Kau bertumpu pada kekuatan orang lain. Untuk menghadapi orang-orang licik, Kadang-kadang kita juga harus berlaku licik. Gelagah putih dan raraulam pun tertawa berkepanjangan. Dengan penjajagan itu, Maka kebutuhan gelagah putih dan Raraulam agaknya sudah terpenuhi. Karena itu maka gelagah putih pun berkata, Punta? Karena keperluanku datang kemari sudah selesai, Maka sebaiknya esok kita kembali saja kepada pokan. Jangan esok, Kakang. Tetapi lusa, kenapa? Rasa-rasanya aku masih ingin tinggal di rumah sehari lagi. Aku ingin benar-benar beristirahat tanpa memikirkan persoalan apapun. Selama aku berada di rumah kali ini, Aku justru menjadi tegang. Nah, biarlah esok aku melepaskan ketegangan itu Dengan berada di tengah-tengah kawan-kawanku semasa remaja. Gelagah putih dan raraulam tersenyum. Dengan nada-data gelagah putih pun berkata, Baiklah. Kita akan turun esok lusa. Sebenarnya lah, Bahwa gelagah putih dan raraulam masih berada sehari lagi di rumah Punta. Kepada ayah dan ibu Punta, Gelagah putih dan raraulam pun memberitahukan, Bahwa keperluan mereka telah selesai. Sehingga esok lusa mereka akan mintera diri. Baiklah nger. Tetapi jika tugas-tugas yang angger emban telah selesai, Gelagah putih dan raraulam. Aku harap angger singgah lagi kemari. Sebenarnya lah bahwa aku menjadi kesepian setelah anak-anak tinggal di rumah mereka sendiri-sendiri. Semen butara pun tak berada di padepokan. Aku akan berusaha paman dan bibi. Gelagah putih dan raraulam. Satunya yang sehari untuk menemui kawan-kawannya yang masih berada di padukuhan. Rasa-rasanya masih asik juga bergurau dengan mereka. Sebagian dari mereka, bahkan telah berkeluarga. Sedang masih ada juga yang belum. Tetapi yang sehari itu pun segera lewat. Matahari terasa beredar sangat cepat, Sehingga tiba-tiba saja senja pun telah turun. Malam itu, setelah makan malam, maka Gelagah putih dan raraulam telah mengutarakan niatnya bahwa esok pagi mereka akan minta diri bersama punta yang harus kembali ke padepokan. Kenapa begitu tergesa-gesa bertanya ayah punta? Kami sudah cukup lama berada di sini, paman. Aku pun telah mendapatkan bahan-bahan yang memadai. Sementara itu, punta tidak dapat lebih lama lagi meninggalkan padepokannya. Baiklah nger. Tetapi jangan lupa, pada suatu kesempatan aku harap nger singgah di rumahku ini. Tentu paman. Meskipun aku tidak dapat menyebut, kapan aku akan singgah. Tetapi aku harap, aku akan mendapat kesempatan yang cukup untuk tinggal di sini bersama punta. Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas kepada anggar berdua. Nampaknya tugas anggar adalah tugas yang cukup berat, sehingga karena itu, maka anggar harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sangat berhati-hati. Baik, paman. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang paman dan bibi berikan kepada kami untuk membantu tugas-tugas kami. Yang aku lakukan tidak ada harganya dibandingkan dengan tugas yang dibebankan di bahu anggar berdua. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin malam maka gelagah putih dan raraulam pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. Esok mereka akan menempuh perjalanan menuruni kaki gunung merapi pergi kepada pokan kecil di Jatianom. Bukankah hanya sebuah perjalanan yang pendek saja paman? Apalagi jalannya menurun sehingga rasa-rasanya kami tinggal menggelinding saja, sehingga saat matahari sepenggalah, kami sudah sampai di Jatianom. Orang tua punta itu hanya tersenyuh saja. Sejenak kemudian, pada wayah sepi uang, gelagah putih dan raraulam pun telah berada dalam biliknya. Demikian pula punta yang merasa dirinya telah menjadi segar setelah beristirahat sehari penuh. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah tertidur nyenyak. Pagi-pagi sekali mereka telah bangun. Seperti biasanya, punta dan gelagah putih bergantian mengisi jambangan di pakiwan, sementara raraulan membantu ibu punta di dapur. Beberapa saat kemudian, setelah mandi, maka mereka pun segera berbenah diri. Ayah dan ibu punta masih minta gelagah putih, raraulan dan punta sendiri untuk makan pagi. Kemudian menjelang matahari terbit merekap pun telah siap untuk berangkat. Udara di kaki gunung merapi itu terasa dingin. Di hutan ereng pegunungan, burung-burung liar berkicau dengan suaranya yang melengking tinggi, seakan-akan sedang menyanyikan tembang untuk menyambut terbitnya matahari pagi. Demikianlah gelagah putih, raraulan dan punta pun meninggalkan rumah itu. Kedua orang tua punta dan kemenakannya yang remaja telah melepas mereka di pintu regol halaman rumahnya. Beberapa saat kemudian, maka ketiga orang itu pun telah menuruni kaki gunung merapi. Mereka memilih jalan yang lain, bukan jalan yang mereka lewati pada saat mereka berjalan naik. Mereka tidak melewati bulak-bulak panjang yang hijau. Padukuhan-padukuhan yang sederhana, tetapi diliputi oleh kehidupan yang tenang dan terasa damai. Perjalanan mereka memang bukan perjalanan yang jauh. Tetapi seperti ketika mereka berangkat, maka pada saat mereka pulang, mereka memilih jalan yang tidak terlalu dekat dengan barak pasukan Kitu menggunguntara. Mereka akan langsung pergi kepada pokan lebih dahulu. Baru kemudian gelagah putih dan raraulan akan pergi menemui Kitu menggung. Ketika mereka melewati pasar, pasar itu nampak cukup ramai. Ada beberapa orang penjual nasi tumpang di pasar itu. Di sudut pasar terdapat dua bengkel pandi besi yang membuat peralatan pertanian. Bahkan mereka mampu juga membuat senjata yang sederhana. Beberapa saat gelagah putih, raraulan dan punta berhenti di depan pasar untuk melihat-lihat. Seorang perempuan menjual beberapa buah golek kayu yang manis dengan sungging yang halus. Sedang di sisi yang lain, beberapa orang penjual kain tenun telah menggelar dagangannya. Kau dari mana punta? Pagi-pagi sudah berkeliaran di pasar? Punta berpaling. Dilihat seorang kawannya berdiri termangu-mangu. Kemudian orang itu masih saja bertanya, apakah kau sudah mendapat izin dari gurumu? Punta tertawa. Katanya, tentu sudah. Aku diperintahkan oleh guru untuk mesan beberapa alat pertanian. Bukankah di padepokanmu ada juga bengkel pandai besi dan beberapa orang cantrik juga sudah pandai membuat alat-alat pertanian? Punta mengernyitkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, kami memerlukan agak banyak. Sebagian memang akan kami buat sendiri, tetapi sebagian kami masih harus memesan. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, marilah. Aku juga akan membeli sebatang selumbat besi untuk mengupas kelapa. Aku, aku, sudah dari sana, jawab punta agak gagap. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian pergi meninggalkan punta sebelum diperkenalkan dengan gelagah putih. Ketika orang itu sudah menjauh, justru raraulanlah yang bertanya, siapa orang itu? Aku sudah lupa, kapan aku mengenalnya. Tetapi ia seorang yang kurang dapat menyesuaikan dirinya. Ia pernah berguru pada seorang yang berilmu tinggi di Mataram. Justru karena itu, ia merasa memiliki banyak kelebihan dari mereka yang berguru di perguruan yang jauh dari kota, sebagaimana perguruan di Jatianom. Ia sering datang kepada pokan. Berbicara kesana kemari. Sebenarnya saudara-saudara seperguruanku kurang senang kepadanya, karena ia selalu menggurui, mengajari dan kadang-kadang mencela apa yang kami lakukan di padepokan kami. Tentang olahkanuragan bertanya raraulan pula. Tentu tidak. Meskipun ia sering datang kepada pokan, ia tidak pernah sempat menyaksikan latihan-latihan yang bersungguh-sungguh disanggar tertutup atau disanggar terbuka. Yang pernah dilihatnya adalah latihan-latihan pemanasan bersama-sama para murid dari segala tingkatan di halaman samping padepokan kami. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun bertanya, tetapi bagaimana dengan ilmu orang itu sendiri? Mungkin ia memang sudah agak lama berguru. Tetapi masih harus banyak yang dipelajari kalau ingin menempatkan dirinya di antara mereka yang berilmu tinggi. Di luar sadarnya, gelagah putih pun berpaling. Ia masih melihat orang itu berdiri di muka pintu gerbang pasar. Nampaknya ia juga sedang memberikan petunjuk-petunjuknya kepada dua orang kawannya yang ditemuinya di pintu gerbang pasar. Tetapi pembicaraan mereka tidak lama. Kedua kawannya itu pun segera meninggalkannya. Agaknya mereka merasa jenuh untuk berbicara dengan orang yang sombong itu. Punta yang juga memperhatikan orang yang berdiri di depan pintu gerbang pasar itu berkata, Hanya aku yang kadang-kadang dapat memaksa diri untuk berbicara agak panjang dengan orang itu. Aku dapat menjadi pendengarnya yang baik. Gelagah putih dan rara wulan tersenyum sambil mengangguk-angguk. Dengan nada datar gelagah putih pun berkata, Kau memang seorang pendengar yang baik, Punta. Apapun yang dikatakan orang lain kepadamu. Punta justru tertawa karenanya. Demikian, mereka segera melanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa langkah. Mereka segera meninggalkan pasar dan berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan yang berbelok ke utara. Ketika mereka sampai di Padepokan, matahari masih belum sampai ke puncak. Sementara itu, Ki Widura dengan beberapa cantrik pada tataran pertama sedang berada di sanggar. Jika Punta ada di Padepokan, kadang-kadang Ki Widura memerintahkan Punta dengan beberapa orang saudara seperguruannya pada tataran tertinggi di Padepokan itu, untuk ikut mengawasi pada cantrik dari tataran pertama itu. Sambil menunggu Ki Widura, maka Punta, Gelagah putih dan rara wulan pun telah berbaur dengan para cantrik. Gelagah putih dan rara wulan lebih senang menyaksikan para cantrik yang secara khusus mendalami pekerjaan pande besi di bengkel. Seorang yang sudah memahami benar-benar pekerjaannya, memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa cantrik yang sedang memperdalam keterampilannya di bengkel itu. Di perapian yang panas sehingga keringat mereka membasahi tubuh mereka. Para cantrik yang bekerja di bengkel untuk membuat alat-alat pertanian itu telah membuka baju mereka agar mereka tidak merasa seperti dipanggang di atas bara. Tanpa mengenakan baju, gerak tangan mereka pun menjadi lebih cekatan. Yang menggerakkan upuban, lengannya tidak terganggu oleh lengan bajunya. Ternyata beberapa orang cantrik benar-benar telah cekatan. Mereka mengangkat palu tinggi-tinggi, kemudian terayun menghantam sepotong besi yang sudah membara dengan arahan yang harus dibidik dengan tepat agar alat yang dibuatnya dapat jadi seperti yang diharapkan. Sementara itu, Punta pun telah memasuki sanggar terbuka. Empat orang cantrik pada tataran yang sudah terhitung tinggi, sedang berlatih memperkokoh kaki mereka secara khusus. Bagus, desis Punta, teruskan. Kakimu akan menjadi anggauta tubuhmu yang sangat berarti. Keempat cantrik itu pun meneruskan latihan mereka. Beberapa saat Punta justru menunggui mereka serta memberikan beberapa petunjuk. Para cantrik itu tidak saja berlatih memperkokoh dan mempercepat gerak kaki mereka secara khusus, tetapi mereka pun sekaligus telah melatih keseimbangan mereka juga. Sedikit lewat tengah hari, maka para cantrik itu pun beristirahat. Mereka pun pergi ke pakiwan untuk mencuci muka, tangan dan kaki. Baru kemudian mereka pergi ke dapur untuk makan siang. Ki Widura pun telah mempersilahkan Gelagah Putih dan Raraulan untuk makan siang bersamanya. Sambil makan, Gelagah Putih dan Raraulan menceritakan perjalanan mereka ke rumah Punta, sehingga Gelagah Putih berhasil menjajagi kemampuan putut Witala. Seorang yang telah mendapat gelar putut, adalah seorang yang telah tuntas ilmunya, Ger. Tetapi ia belum memiliki ilmu sebaik gurunya. Bahkan mungkin masih jauh dari kemampuan gurunya itu. Gelagah Putih dan Raraulan mengangguk-angguk. Mereka memang menyadari, bahwa ilmu putut Witala tentu masih jauh dari tingkat ilmu gurunya. Menurut Ki Patih Mandaraka orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati yang juga menyebut dirinya Singawana adalah orang yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, Ki Widura pun berkata pula, Pangeran Ranapati itu pernah naik lebih tinggi lagi daripada pokannya di lareng gunung Merapi dan bertapa untuk beberapa lama mempertajam ilmunya. Mungkin ia pun telah menjalani ilmunya yang lain yang dapat membuatnya menjadi orang yang sulit dicari tandinya. Sehingga pada suatu hari, orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu meninggalkan pertapaan dan pada pokannya mengembara ke timur. Tentu sesudah Pangeran Jayaraga mendapat kedudukan baru di Panaraga. Mungkin, gelagah putih, Ki Widura itu pun mengangguk-angguk sambil mengingat-ingat. Namun kemudian ia pun bertanya, Apakah kau yakin bahwa kepergian orang yang disebut Pangeran Ranapati itu ada hubungannya dengan tugas Pangeran Jayaraga di Panaraga? Tidak, Ayah. Ki Patih pun tidak. Tugasku adalah mencari orang yang menamakan diri Pangeran Ranapati itu dan membawa pulang ke Mataram. Kecuali jika di lapangan aku menemukan alasan yang kuat bahwa aku tidak perlu membawanya pulang. Atau kalau terjadi kecelakaan, sambung raraulan, kecelakaan itu dapat saja terjadi pada kedua belah pihak. Ki Widura menarik nafas panjang. Katanya, kalian harus berhati-hati. Kalian harus selalu berdoa pula, agar kalian berhasil. Ya, Ayah, jawab gelagah putih dan raraulan hampir berbareng. Gelagah putih pun kemudian meneruskan, aku minta Ayah pun selalu berdoa untuk kami. Ya, aku akan selalu mendoakan kalian berdua, dalam pada itu. Ki Widura pun kemudian bertanya, apakah kau masih akan menemui kakangmu Untara? Ya, Ayah aku akan menemuinya lagi dan sekaligus minta diri. Aku tidak boleh terlalu lama di sini. Esok aku akan berangkat ke timur. Mungkin esok aku masih akan singgah di sangkal putung. Ki Widura pun mengangguk-angguk. Ia sadar, bahwa tugas yang dipikul oleh anak dan menantunya itu adalah tugas yang berat. Namun jika Ki Patih Mandaraka memilih gelagah putih dan raraulan, tentu bukannya tanpa alasan. Sore nanti aku akan menemui kakang Untara, berkata gelagah putih kemudian. Setelah beristirahat sebentar, maka Ki Widura pun telah siap pula untuk memasuki sanggar tertutup bersama murid-muridnya pada tataran yang teratas. Di antara mereka terdapat pula pun tayah juga sudah ada di padepokan. Sementara Ki Widura berada di sanggar, maka gelagah putih dan raraulan minta diri untuk pergi ke Jatianom menemui Kitu Menggung Untara. Ketika gelagah putih dan raraulan sampai di rumah Untara, maka yang menemui mereka adalah Nyi Untara. Gelagah putih dan raraulan itu pun kemudian dipersilahkan duduk di perincitan. Kakangmu berada di barak, berkata Nyi Untara, biarlah ia dipanggil. Tidak usah Mbokayu. Biar kami saja pergi ke barak, jadi kalian saja yang akan ke barak. Ya, Mbokayu. Kami juga ingin melihat barak kakang Tumenggung yang belum lama ini baru saja dipugar. Ah, tidak dipugar. Hanya sekedar memperbaiki atap yang bocor, dinding yang renggang dan kerusakan-kerusakan kecil lainnya. Sebulan lagi akan datang musim hujan. Jika barak itu tidak diperbaiki secara keseluruhan dan hanya ditambal sulam saja, maka kebocoran atapnya hanya akan berpindah-pindah saja dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukankah barak kakang Tumenggung juga diperluas kakangmu memanfaatkan gumuk kecil di sebelah baraknya untuk membuat sanggar terbuka? Sedangkan di bekas sanggar terbuka yang lama, memang dibangun barak karena barak yang sudah ada sebenarnya terasa terlalu sempit. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulan jetu pun minta diri untuk menemui untara di baraknya. Nanti, dari barak aku akan singgah kemari, sungguh. Sungguh, raraulanlah yang menyaut. Aku akan menyediakan minum buat kalian. Gelagah putih dan raraulan pun meninggalkan regol halaman rumah untara. Baraknya terletak tidak terlalu jauh dari rumah untara. Ketika gelagah putih dan raraulan sampai ke barak, maka prajurit yang bertugas pun segera menyampaikannya kepada Kitu Menggung, karena sebagian besar para prajurit di barak Kitu Menggung untara itu sudah mengenal gelagah putih dan raraulan. Silahkan, seorang prajurit mempersilahkan mereka memasuki ruang khusus untuk menerima tamu-tamu penting Kitu Menggung untara. Sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulan pun sudah duduk di ruang khusus itu, diterima oleh Kitu Menggung untara. Kami sudah berusaha untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang lingkungan yang ditinggalkan oleh orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu, Kakang, berkata gelagah putih. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan ketika mereka melihat Kitu Menggung itu tersenyum. Bahkan kemudian Kitu Menggung itu pun berkata, Ya, kau sudah mendapat keterangan cukup jauh. Kau sudah menjajagi kemampuan salah seorang putut di padepokan itu. Namun agaknya putut itu tidak memenuhi keinginanmu, karena putut itu ternyata terlalu lemah di hadapanmu. Gelagah putih dan raraulan terkejut. Dengan serta-merta gelagah putih itu pun bertanya, Dari mana Kakang Tu Menggung mengetah binya? Ketika kau mengatakan, bahwa kau akan mencari keterangan lebih jauh dan pergi ke rumah cantrik dari padepokan Paman Widura, aku telah mengirimkan beberapa orang prajurit Sandi untuk mengawasi keadaan. Gelagah putih dan raraulan menjadi berdebar-debar. Sebelum mereka mengatakan sesuatu, Kitu Menggung itu pun berkata, Jangan tersinggung. Kau juga prajurit Sandi. Tetapi prajuritku adalah prajurit yang sudah berpuluh tahun melakukan tugas Sandi. Ia mempunyai pengalaman yang jauh lebih luas dalam tugas-tugas Sandi meskipun tingkat ilmu mereka berada pada tataran yang jauh di bawah tingkat ilmu kalian. Gelagah putih dan raraulan menarik nafas panjang. Namun keduanya pun kemudian tertawa pendek. Dengan nada tinggi gelagah putih itu pun berkata, Kami memang masih harus mencertawakan kemampuan kami dalam tugas Sandi. Jangan berkecil hati, berkata Kitu Menggung sambil tersenyum, Justru karena kalian memiliki ilmu yang tinggi, maka kalian merasa mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin kau hadapi dalam tugas-tugas kalian. Sedangkan petugas Sandi yang tidak memiliki ilmu setinggi ilmumu, akan merasa harus lebih berhati-hati. Mereka harus mengandalkan kemampuan mereka dalam menyamarkan dirinya dalam tugas-tugasnya daripada harus mengandalkan ilmu kanuragan mereka. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Ternyata bahwa kecerdikan dan sikap sangat hati-hati, diperlukan sekali dalam tugas-tugas Sandi tanpa harus mengandalkan ilmu yang sangat tinggi. Sementara itu Kitu Menggung untara itu pun bertanya, Nah, bagaimana pendapatmu dengan kemampuan salah seorang putut murid orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu? Seperti yang Kakang Tu Menggung katakan. Ia masih belum waktunya untuk ditetapkan menjadi seorang putut yang dihadapan para murid dapat mewakili gurunya. Memang gelagah putih hanya dihadapan gurunya. Karena itu, orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu berani memberikan gelar putut kepadanya. Tetapi dalam keadaan yang mendesak, bukankah ia harus berhadapan pula dengan orang di luar perguruannya? Itu jarang terjadi. Atau mungkin dengan sengaja orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu meninggalkan jejak yang samar. Dengan kelemahan yang dapat dilihat pada para muridnya yang sudah digelarinya putut, maka orang akan mengira bahwa ia pun merupakan seorang guru yang lemah. Tetapi orang itu akan keliru. Pangeran Ranapati bukan orang yang lemah. Tetapi pututnya yang seorang lagi, yang ikut menjadi saksi dalam perang tanding itu, agaknya memiliki ilmu yang lebih tinggi. Tetapi wawenangnya lebih kecil dari putut Watala, putut yang turun dalam perang tanding itu. Kitu menggung untara mengangguk-angguk. Katanya, masih banyak yang harus diketahui. Tetapi aku tidak dapat terlalu lama menunggu di sini, kakang. Aku harus segera pergi ke timur. Pangeran Jaya Raga sudah berada di Panar Raga. Baiklah. Tetapi kau belum mempunyai bahan yang cukup banyak. Sementara itu prajurit Sandiku juga belum berhasil menemui perempuan yang mengaku ibu dari orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Orang itu sendiri mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Ya. Mungkin kakang dapat meneruskan penelusuran itu lewat para prajurit Sandi. Jika perlu, aku akan datang lagi untuk mengetahui kebenaran kabar itu. Baiklah. Tetapi kau harus sadari, bahwa tugasmu adalah tugas berat. Apalagi jika orang yang menyebut dirinya. Pangeran Ranapati itu berhasil membayangi tugas-tugas Pangeran Jaya Raga. Ya, kakang. Kapan kau akan berangkat? Esok pagi. Kami berniat untuk singgah di Sangkal Putung. Sudah lama uami tidak pergi ke Sangkal Putung atau mungkin dongeng dari kaki gunung merapi tentang seorang putra lembu peteng dari panembahan Senapati itu juga terdengar dari Sangkal Putung. Sekali lagi pesanku, kalian harus sangat berhati-hati. Kalian jangan terlalu bersandar kepada tingkat ilmu kalian yang tinggi dalam tugas Sandi kalian. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Apa yang dilakukan para petugas Sandi dalam kesatuan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Untara, yang mempunyai pengalaman yang sangat luas itu, telah mengajarkan kepada mereka, bahwa keberhasilan para prajurit Sandi tidak saja tergantung dari kemampuannya, tetapi juga kecerdikan, hati-hati dan kecepatan menanggapi satu persoalan yang tiba-tiba saja dihadapi. Namun lebih dari semuanya itu, kemampuan dan ilmu yang tinggi itu mempunyai berbagai macam pengaruh untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, setelah gelagah putih dan raraulan mendengarkan berbagai macam pesan dari Kitu Menggung Untara, maka mereka pun segera minta diri. Aku berjanji kepada Mbokayu untuk singgah di rumah Kakang. Mbokayu tadi sedang menyiapkan minuman hangat. Kitu Menggung Untara tersenyum. Di hatinya ia menyimpan harapan bahwa gelagah putih akan dapat menjadi seorang prajurit yang tidak kalah dari kirangga agung sedayu. Kecerdasannya, ketajaman pandangan, pendapat dan panggraitannya serta ilmunya. Seperti yang dijanjikan, maka gelagah putih dan raraulan memang singgah di rumah Kitu Menggung Untara sejenak. Nyitu Menggung sudah menyediakan minuman yang sudah siap dituang. Demikian tamunya itu datang, minuman itu baru dituang di mangkuk agar tidak dingin. Beberapa saat gelagah putih dan raraulan duduk di peringgitan rumah Kitu Menggung. Mereka mendengar bahwa sabung sari masih belum kembali ke barak justru dari Nyitu Menggung. Tetapi gelagah putih dan raraulan tidak begitu lama berada di rumah Kitu Menggung. Setelah minum minuman hangat serta makan beberapa potong makanan yang telah disediakan, maka mereka pun minta diri. Kenapa kalian begitu tergesa-gesa? Kenapa kalian tidak menunggu kakangmu pulang dari barak? Bukankah kami sudah menemuinya di barak? Tetapi tentu sekedar persoalan tugas yang kalian emban. Di sini kalian dapat berbicara tentang apa saja. Lain kali, Mbokayu, Sahutra Rawulan sambil tersenyum, kami berharap bahwa kami dapat menjalankan tugas kami dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kami akan segera dapat datang lagi kemari. Nyitu Menggung tidak dapat menahan mereka. Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Kitu Menggung. Di halaman mereka bertemu dengan seorang remaja yang melihat sorot matanya masih sangat muda. Tetapi melihat wujudnya, remaja itu seakan-akan sudah menjadi seorang anak muda yang dewasa. Beri salam pada pamanmu, berkata Nyitu Menggung. Remaja itu pun kemudian membungkuk hormat. Ketika gelagah putih mengacungkan tangannya, remaja itu menyambutnya kemudian mencium tangan itu. Demikian pula tangan Rarawulan. Ketika gelagah putih menepuk bahu remaja itu, maka ia pun mengerutkan dahinya sambil berkata, harapan bagi masa mendatang Mbokayu. Ah, nakalnya bukan main. Kesenangannya bermain-main dengan kuda. Satu permainan yang bagus. Apakah ia juga senang berada di sanggar? Ya. Bersama ayahnya. Gelagah putih dan Rarawulan mengangguk-angguk. Sementara remaja itu pun telah berlari ke pintu seketeng. Ia agak kudang mengenal unggah-ungguh. Aku harus lebih keras mengajarinya. Ia masih anak-anak, Mbokayu. Demikianlah, maka gelagah putih dan Rarawulan pun telah keluar dari pintu regol halaman dan turun ke jalan, sementara nyitu menggung melepas mereka sampai di tangga pintu regol halamannya. Gelagah putih dan Rarawulan pun kemudian menyusuri jalan kademangan Jatianom. Jalan yang sudah dikenalnya sejak ia masih kanak-kanak. Di padokan, Ki Widura pun bertanya kepada mereka, apakah mereka benar-benar akan meninggalkan pada pokan esok pagi? Ya, ayah, jawab gelagah putih, kami akan singgah sebentar di sangkal putung, kemudian langsung menempuh perjalanan ke timur. Kalau begitu kalian perlu berbenah diri. Apa saja yang akan kau persiapkan untuk kau bawa esok? Tidak ada yang harus dipersiapkan ayah. Ki Widura tersenyum. Anaknya memang tidak pernah mempersiapkan apa-apa untuk dibawa jika ia pergi mengembara. Yang tidak boleh ketinggalan adalah ikat pinggangnya, sebagaimana Rarawulan selalu membawa selendangnya. Selendangnya yang sangat khusus baginya. Malam itu, gelagah putih dan Rarawulan mengadakan pertemuan dengan para cantrik di padepokan kecil itu untuk minta diri. Sebenarnya kakang ini mau kemana bertanya seorang cantrik. Gelagah putih tersenyum sambil menjawab, aku adalah seorang pengembara. Karena itu, kerjaku adalah mengembara. Esok aku akan pergi ke arah matahari terbit. Seorang cantrik pun kemudian bertanya, kau akan melihat apa yang ada di balik cakrawala, kakang. Ya, aku ingin melihat sarang matahari. Di mana ia tidur di malam hari. Para cantrik itu pun tertawa. Namun pertemuan itu tidak berlangsung sampai terlalu larut. Gelagah putih dan Rarawulan harus beristirahat sebaik-baiknya. Esok mereka akan berangkat pagi-pagi. Singgah disangkal putung sejenak untuk menengok keluarga Ki Demang serta menyampaikan pesan sungkem Ki Rangga Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Mereka masih belum sempat pergi ke sangkal putung. Mungkin setelah Ki Rangga selesai memugar baraknya, baru mereka akan dapat pergi ke sangkal putung. Di keesokan harinya, keduanya bangun pagi-pagi sekali sebelum langit menjadi merah. Keduanya pun segera berbenah. Diri sebelum mereka bersiap-siap untuk mulai dengan perjalanan panjang mereka. Bukan sekedar perjalanan dan pengembaraan biasa untuk mengenali lingkungan baru bagi keduanya. Tetapi keduanya telah mengusung beban yang cukup berat. Setelah minum minuman hangat serta makan pagi yang disiapkan oleh para cantrik, maka gelagah putih dan Rarawulan pun minta diri. Ada ketegangan yang nampak membayangi wajah Ki Widura. Ki Widura sadar benar bahwa anak dan menantunya itu sedang menjalankan tugas yang berat. Mereka harus memburu seorang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati, yang akan dapat menyalahgunakan nama panembahan Senapati bagi kepentingannya sendiri. Sementara itu, Ingkang Sinuhun telah memerintahkan Pangeran Jaya Raga untuk memegang kembali kekuasaan di Panaraga. Ki Widura dan beberapa orang cantrik telah melepas gelagah putih dan Rarawulan sampai ke gerbang pada pokan kecil di Jatianum itu. Ketika gelagah putih dan Rarawulan beranjak meninggalkannya, maka Ki Widura itu masih berpesan, hati-hatilah kalian nger. Doa dan restu ayah akan menyertai kami, sahut gelagah putih. Aku akan selalu berdoa bagi keberhasilan dan keselamatan kalian. Jika kelak kalian kembali, aku ingin segera mendengar kabar kedatangan kalian. Ya, ayah. Aku akan segera kemari. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian meninggalkan pada pokan kecil itu. Tujuan pertama mereka adalah Sangkal Putung. Jarak antara Jatianum sampai ke Sangkal Putung memang tidak begitu jauh. Wayah Pasar Temawon, mereka sudah akan sampai ke rumah Suandaru. Mungkin Suandaru akan terkejut melihat kedatangan mereka di Wayah Pasar Temawon. Di sepanjang jalan ke Sangkal Putung menjelang matahari terbit, gelagah putih dan raraulan sempat mentertawakan sikap Agung Sedayu menjelang masa dewasanya. Agung Sedayu sangat takut kepada hantu yang tinggal di Randu Alas, yang disebut hantu bermata satu, meskipun ia tahu, bahwa yang disebut metu satu itu adalah bekas cabang yang telah patah. Tetapi Agung Sedayu selalu membayangkan bahwa bekas cabang yang patah itu sebenarnya metu dari hantu bermata satu. Namun di pagi hari, menjelang matahari terbit, terasa perjalanan ke Sangkal Putung itu justru menyegarkan tubuh mereka. Udara yang sejuk, kicau burung liar di petohonan serta jalan yang menurun, rasa-rasanya membuat perjalanan mereka menjadi semakin cepat. Sebenarnya lah sedikit lewat wayah pasar temawon, keduanya telah berada di depan regol halaman rumah Kidemang Sangkal Putung. Rumah yang terhitung besar di atas halaman yang luas. Seorang yang baru sibuk memotong dahan-dahan kayu yang sudah nampak tua serta daunnya mulai menguning di halaman sebelah pendapa segera menyongsongnya. Kalau tidak salah, bukankah ini anggar gelagah putih dari Jatianom bertanya orang itu yang ternyata pernah mengenal gelagah putih? Ya, Paman. Apakah kakang Suandaru ada? Ada, ada. Aku akan memanggilnya, orang itu pun segera masuk ke pintu sekoteng. Sejenak kemudian, maka pintu peringgitam pun terbuka. Suandaru dan Pandanwangi keluar dari ruang dalam untuk menyambut tamunya yang disebut oleh seorang pembantunya dari Jatianom. Marilah, adi gelagah putih dan raraulam. Gelagah putih dan raraulam pun segera naik ke pendapa dan dipersilahkan duduk di perincitan. Bukankah adi berdua baik-baik saja bertanya Suandaru, dan bagaimana dengan keluarga di Tanah Perdikan serta barangkali adi telah singgah di Jatianom? Semua baik-baik saja, kakang. Demikian pula keluarga di Jatianom. Aku memang sudah singgah di Jatianom menemui ayah dan kakang untara. Sokurlah. Dan bagaimana dengan kakang? Suandaru tersenyum. Katanya sambil berpaling kepada Pandanwangi, kami baik-baik saja sekeluarga, adi. Sokurlah. Semoga yang maha agung akan selalu melindungi kita semuanya. Semoga adi. Kedatangan adi agak mengejutkan kami. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Barangkali adi hanya ingin menengok kami sekeluarga setelah agak lama tidak bertemu. Tidak ada apa-apa kakang. Kami memang datang untuk sekedar singgah menengok keadaan kakang Suandaru sekeluarga di Sangkal Putung. Kami pun membawa sungkem kakang Rangga Agung Sedayu dan Mokayu Sekar Mirah bagi kidemang serta salam mereka kepada kakang Suandaru sekeluarga. Kalau tidak salah, adi menyebut kakang Rangga Agung Sedayu, begitu? Ya, kakang Agung Sedayu sudah diwesuda menjadi seorang Rangga. Sokurlah. Seharusnya kakang Agung Sedayu sudah mendapatkan pangkat lebih tinggi lagi. Mungkin seorang Tumenggung. Tetapi kakang Agung Sedayu tidak suka memperlihatkan jasanya. Ia lebih senang diam namun melakukan sesuatu yang berarti. Ya, gelagah putih mengangguk-angguk, namun akhirnya Ingkang Sinuhun menyetujui usul kenaikan pangkatnya. Aku akan berusaha untuk dapat mengunjunginya untuk menyampaikan ucapan selamat. Kakang Agung Sedayu dan Mokayu Sekar Mirah juga berniat untuk datang kemari, kakang. Tetapi saat ini kakang Agung Sedayu sedang sibuk memperluas baraknya. Jika kerja itu sudah selesai, maka kakang Agung Sedayu dan Mokayu Sekar Mirah akan mengunjungi Kiedemang. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, ayah memang sangat mengharapkan mereka datang. Sekarang ayah sudah hampir pikun. Biarlah aku minta ayah menemui adik gelagah putih. Sudahlah, kakang. Jika Kiedemang sedang beristirahat. Sungkem kami berdua saja nanti kakang sampaikan. Tidak apa-apa Adi, Pandanwangilah yang menyahut, ayah masih nampak kuat. Tetapi penglihatannya sudah agak berkurang. Pandanwangilah yang kemudian bangkit berdiri dan masuk ke ruang dalam. Selain mempersilahkan Kiedemang, Pandanwangi pun telah minta pembantunya untuk mempersiapkan hidangan bagi tamu-tamunya. Sejenak kemudir Nki Demang telah keluar dari pintu peringgitan dibimbing oleh Pandanwangi. Sambil duduk Nki Demang pun bertanya, Angger gelagah putih dan Angger raraulan? Ya, Kiedemang, sahut gelagah putih dan raraulan hampir berbareng. Inilah keadaanku sekarang, Nger. Mataku sudah mulai buram. Tetapi pendengaranku masih baik. Aku langsung dapat mengenali suara Angger gelagah putih dan Angger raraulan, meskipun penglihatanku atas Angger berdua sudah tidak begitu jelas lagi. Kiedemang pun kemudian mulai bertanya tentang keselamatan keluarga anak dan menantunya di tanah perdikan menoreh. Ketika kemudian gelagah putih menceritakan bahwa Agung Sedayu Sudah Dewi Sudah menjadi seorang rangga, maka Kiedemang pun nampak menjadi gembira. Untuk beberapa lama Kiedemang ikut menemui gelagah putih dan raraulan di peringgitan. Ketika kemudian seorang pembantu menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan, maka Kiedemang itu pun berkata, Silahkan Angger berdua. Aku akan beristirahat di Serambi. Setiap pagi aku berjemur di panasnya matahari di Serambi. Silahkan, silahkan Kiedemang, sahut gelagah putih dan raraulan hampir berbareng pula. Ketika Kiedemang sudah tidak lagi duduk bersama mereka di Serambi, maka gelagah putih pun mulai berbicara tentang tugas yang diembannya. Ia percaya bahwa Suandaru dan Pandanwangi tidak akan membocorkan rahasianya, karena mereka pun tahu tentang tugas-tugas yang harus dirahasiakan. Suandaru dan Pandanwangi mendengarkan cerita gelagah putih dan raraulan itu dengan seksama. Sekali-kali mereka mengangguk-angguk. Namun kemudian Suandaru itu menyela, kami sudah meragukan bahwa orang itu benar-benar putra panembahan senapati. Meskipun aku belum mengenal langsung orangnya, tetapi serba sedikit aku pernah mendengar tentang orang itu. Apa saja yang pernah Kak Kang dengar? Salah seorang istrinya tinggal di Kademangan ini, salah seorang istrinya bertanya gelagah putih dengan serta merta. Ya, untuk beberapa lama ia berada di padepokan orang yang mengaku bernama Pangeran Ranapati itu. Tetapi ketika Pangeran Ranapati itu pergi meninggalkan padepokannya, maka perempuan itu pulang ke rumahnya, Pandanwangilah yang menjawab, dengan bangga istrinya sering menceritakan tentang suaminya yang diakininya sebagai seorang pangeran, meskipun pengakuannya masih harus diperjuangkan. Menurut istrinya, kepergian pangeran itu dalam rangka usahanya untuk mendapatkan pengakuan tentang kenyataan dirinya. Kenapa perempuan itu meninggalkan padepokan? Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, perempuan itu memang agak banyak terbicara. Baik tentang dirinya sendiri, maupun tentang suaminya. Ia meninggalkan padepokan itu karena istri-istri orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu saling mendengki, saling iri dan bahkan saling memfitnah. Menurut perempuan itu, tentu saja bahwa ia adalah orang terbaik di antara beberapa orang istri orang yang menyebut dirinya Pangeran Ranapati itu. Karena itu, pada saat suaminya tidak ada di padepokan, ia lebih baik pulang ke rumahnya saja. Rarawulam pun kemudian bertanya, apakah perempuan itu juga bercerita tentang tujuan kepergian suaminya? Untuk apa dan barangkali perempuan itu menyebut, kemana? Perempuan itu tidak tahu, suaminya akan pergi kemana. Tetapi seperti aku katakan tadi, menurut perempuan itu, suaminya sedang berusaha membuka tabir kebenaran tentang dirinya, bahwa ia adalah seorang Pangeran, putra panembahan senapati. Jadi perempuan itu tidak pernah menyinggung kemana suaminya pergi? Tidak. Entahlah jika ia bercerita kepada orang lain. Suandaru pun menyambung pula, mungkin suaminya memang tidak pernah mengatakan kepadanya, apa yang akan dilakukannya. Gelagah putih dan rarawulam pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Suandaru itu pun berkata kepada, Pandan Wangi, sebenarnya aku tidak ingin berurusan dengan masalah-masalah pribadi. Tetapi bukankah hampir semua orang mengatakan, bahwa Nyi Mas Samintan mempunyai hubungan yang khusus dengan Sumira? Kata orang, Kakang. Tetapi aku juga tidak begitu memperhatikan persoalan-persoalan pribadi seperti itu. Nyui. Kita memang tidak akan berurusan dengan masalah pribadi di antara mereka. Tetapi dalam hubungan tugas adik gelagah putih, mungkin Sumirat yang dikatakan orang menjadi sangat dekat dengan Nyi Mas Samintan itu dapat membantu. Hubungan antara Sumirat dan Samintan, menurut kata orang, berlangsung sejak Samintan kembali daripada pokan pangerannya itu. Padan Wangi termangu-mangu sejenak. Nampak ada keseganan di wajahnya, bahwa seakan-akan ia harus mencampuri persoalan yang sangat pribadi itu. Namun Suandaru itu pun kemudian berkata, bagaimana pendapat munyi, bahwa aku akan memergunakan hakku sebagai pemangku jabatan demang di Sangkal Putung, untuk minta keterangan kepadanya tentang hubungannya dengan Samintan. Padan Wangi menarik napas panjang. Tetapi ia pun berkata, untuk satu kepentingan yang lebih besar, dapat saja Kakang melakukannya. Suandaru itu pun kemudian bergumam, seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri, baik. Aku akan memanggilnya dan minta beberapa keterangan kepadanya tentang hubungannya dengan Nyimas Samintan. Sebagai seorang yang melaksanakan tugas saya, aku dapat saja menganggap bahwa yang dilakukannya itu adalah satu tindakan yang kurang pantas. Apalagi Sumirat sendiri masih terikat dalam hubungan keluarga. Ia inasih mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungannya. Kakang Suandaru akan memanggilnya bertanya gelagah putih agak ragu. Ya, jika Adi memerlukannya. Mungkin ada sedikit tambahan keterangan tentang orang itu. Baik, Kakang. Aku akan menunggu. Suandaru itu pun kemudian mempersilahkan gelagah putih dan raraulan duduk di ruang dalam, sementara itu, Suandaru telah memerintahkan seorang pembantunya untuk memanggil seorang laki-laki yang bernama Sumirat. Seorang laki-laki tampan yang masih terhitung muda, meskipun ia sudah mempunyai dua orang anak. Sumirat memang agak terkejut ketika seorang pembantu Suandaru yang menjalankan tugas demang di Sangkal Putung mendatanginya menyampaikan panggilan kepadanya untuk menemui Suandaru. Ada apa? bertanya Sumirat. Entahlah. Aku tidak tahu. Ki Suandaru tidak mengatakan apa-apa, kecuali memerintahkan kepadaku untuk memanggil Ki Sumirat menghadap pagi ini. Meskipun dengan jantung yang berdebaran, maka Sumirat pun segera menghadap Ki Suandaru di rumah Ki Demang Sangkal Putung. Ada apa? Kakang bertanya Sumirat demikian ia duduk di peringgitan. Bersama Suandaru dan Pandanwangi. Sebelumnya aku minta maaf, Sumirat. Sebenarnya aku tidak ingin mencampuri persoalan-persoalan pribadi. Tetapi kau tahu sendiri, bahwa lingkungan kita masih kuat dibayangi oleh adat yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Sebenarnya aku tidak ingin menyalahkanmu. Tetapi aku hanya ingin menyampaikan keluhan-keluhan tetangga-tetangga kita kepadaku. Sumirat itu menarik nafas panjang. Ia segera menyadari, bahwa yang dimaksud Suandaru tentu hubungannya dengan Nyimas Saminten, yang sedang ditinggal pergi suaminya. Karena itu, maka Sumirat itu pun langsung saja bertanya, Maksud Kakang, hubunganku dengan Nyimas Saminten? Suandaru menarik nafas panjang. Katanya, Ya, sebenarnya aku sudah lama ingin memperingatkanmu, bahwa hubungan seperti itu hanya akan mendatangkan persoalan saja. Sumirat. Semua orang pernah mengalami satu masa di mana otaknya diselubungi oleh kegelapan. Nah, hal seperti inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu. Sumirat memang merasa tersinggung. Tetapi ketika ia menatap wajah Suandaru, ia tidak menangkap kesan bahwa Suandaru itu sedang marah. Ia melihat wajah Suandaru tetap tenang dan bahkan ia justru melihat sikap kebapaan. Sumirat, berkata Suandaru, Di sini ada pandan wangi. Aku tidak ingin mengaku bahwa aku adalah orang yang putih bersih tanpa cacat. Tetapi hubunganmu dengan Nyimas Saminten itu perlu kau renungkan kembali. Bukankah Nyimas Saminten itu istri seorang pangeran yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang besar? Sumirat itu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, Bukan aku yang mulai, kakang. Tetapi bukankah kau tahu bahwa suaminya Nyimas Saminten itu adalah pangeran ranapati, putra panembahan senapati? Ya, kakang. Nah, jika setiap orang membicarakan hubunganmu, apakah pada suatu ketika pangeran ranapati tidak akan mendengarnya? Padahal pangeran ranapati adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi pangeran ranapati itu tidak ada di padepokannya. Juga tidak ada di pertapaannya. Ia sekarang sedang pergi. Tetapi bukankah ia akan kembali lagi ke padepokannya atau ke pertapaannya? Sumirat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Kemungkinan itu kecil sekali, kakang. Menurut Nyimas Saminten, pangeran ranapati itu sedang menuntut haknya sebagai seorang pangeran. Jika pangeran Jayaraga mendapat tugas di panaraga, serta pangeran yang lain mendapat kedudukan yang baik, kenapa pangeran ranapati tidak? Karena itu, maka pangeran ranapati itu pergi meninggalkan pertapaannya. Bukankah jika pangeran ranapati itu berhasil, ia akan kembali untuk mengambil istri-isterinya? Kenapa harus mengambil istri-isterinya yang dari Padesan dan Padukuhan di sekitar padepokannya? Ia tentu akan mengambil putri-putri bangsawan untuk dijadikan istrinya dan melupakan istri-istrinya yang ditinggalkan di padepokan. Mungkin dari satu sisi, memang tidak ada persoalan, sumirat, sahutpan dan wangi, tetapi kau harus memikirkan istri dan anak-anakmu. Di samping itu, hidup dalam satu lingkungan kau tidak dapat menutup metu dan menutup telinga. Kau harus juga menghiraukan sikap orang-orang di sekitarmu. Sumirat menarik nafas panjang. Sementara swandaru itu pun berkata, Sumirat, bagaimanapun juga, kau harus tetap memperhatikan pangeran ranapati. Sumirat masih saja termangu-mangu. Namun kemudian katanya, ada dua pilihan yang akan dihadapi oleh pangeran ranapati. Mukti atau mati. Yang manapun yang akan didapatkannya, menurut Nyimas Saminten, memastikan bahwa pangeran ranapati tidak akan kembali. Jika ia berhasil mukti, maka ia akan berada di Mataram. Ia akan mengambil putri-putri keraton untuk dijadikan istrinya. Ia tidak akan menghiraukan lagi Nyimas Saminten, apalagi Nyimas Saminten tidak mempunyai anak sama sekali. Sedangkan kalau mati, ia justru akan semakin jelas. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pangeran ranapati sekarang, sehingga ia dihadapkan pada pilihan, mukti atau mati. Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi menurut Nyimas Saminten, pangeran ranapati itu telah pergi ke timur. Ketimur untuk apa tidak ada yang tahu. Apakah ada hubungannya dengan pangeran jaya raga yang mendapat tugas di panah raga? Sumirat menarik nafas. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab, Aku tidak tahu pasti, kakang. Namun menurut Nyimas Saminten, pangeran ranapati memang sering menyebut nama pangeran jaya raga yang bertugas di panah raga. Tetapi aku tidak tahu, dalam hubungan apa pangeran ranapati menyebut nama pangeran jaya raga itu. Suandaru itu pun mengangguk-angguk. Sementara pandan wangi pun berkata, Sumirat, apapun yang akan dilakukan oleh pangeran ranapati, apakah ia akan mukti atau akan mati, sebaiknya kau tidak menghubungkan dengan sikapmu sebagai seorang suami. Sebagai seorang ayah. Sumirat menarik nafas panjang. Selagi kau masih melihat jalan kembali. Jika pada suatu saat, di luar perhitunganmu, pangeran ranapati itu kembali, maka persoalannya akan jauh berbeda. Apalagi jika pangeran ranapati itu kembali dengan hati yang kecewa. Mungkin ia tidak mendapat kesempatan untuk mukti, tetapi ia tidak mati, berkata pandan wangi pula. Sumirat masih saja tetap berdiam diri. Sumirat, berkata swandaru kemudian, seharusnya kau tahu bahwa pangeran ranapati adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Selain itu ia mempunyai sebuah perguruan serta murid-muridnya yang jumlahnya banyak. Jika terjadi apa-apa, maka sebenarnya lah sulit bagiku untuk melindungimu. Karena itu, jika kau mau mendengarkan nasihatku, sebaiknya kau menjauhkan diri dari Nyimasa Minton. Agar tidak terlalu mengejutkan, maka kau dapat melakukannya perlahan-lahan. Sumirat mengangguk-angguk. Namun ia dapat mengerti nasihat swandaru dan pandan wangi. Jika pangeran ranapati itu ternyata tidak mukti tetapi juga tidak mati, maka ia tentu akan menjadi sasaran kekecewaannya jika ia masih berhubungan dengan Nyimasa Minton. Karena itu, maka sumirat itu pun berkata, Baiklah, Kakang dan Mbokayu. Aku mengerti. Aku akan berusaha untuk dapat menuruti nasihatmu. Pangeran ranapati memang sangat menakutkan. Bagus. Aku berharap bahwa tidak akan terjadi apa-apa atas dirimu. Agar tidak menimbulkan gejolak dilihat Nyimasa Minton, kau dapat melakukannya sedikit demi sedikit. Ya, Kakang. Aku tidak ingin terjerumus dalam kesulitan karena hubunganku dengan Nyimasa Minton. Demikianlah sumirat pun kemudian minta diri. Ia menyadari sepenuhnya bahwa permainan yang dilakukan itu adalah permainan yang sangat berbahaya. Pangeran ranapati sebagaimana dikatakan oleh swandaru adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun swandaru sendiri adalah seorang yang berilmu sangat tinggi pula, tetapi agaknya swandaru tidak akan bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya apabila pangeran ranapati menjadi sangat marah kepada sumirat. Apalagi dalam persoalan ini, sumiratlah yang telah bersalah. Sepeninggal sumirat, maka swandaru dan pandan wangi telah menemui gelagah putih dan raraulan. Sambil tersenyum swandaru berkata, ada dua hasil yang sekaligus kami dapatkan. Yang pertama, kita dapat meyakini bahwa orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu memang pergi ke timur. Bahkan agaknya memang ada hubungannya dengan penetapan pangeran jaya raga untuk menjadi penguasa di panar raga. Kemudian, kami dapat menyadarkan bahwa tindakan sumirat itu memang keliru. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Keterangan itu sangat berarti baginya. Dengan demikian, maka mereka akan pergi ke timur dengan satu keyakinan untuk menemukan orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati. Orang itu tentu akan berada di sekitar pangeran jaya raga yang mendapat kuasa memerintah di panar raga. Bahkan mungkin dengan niat yang tidak sewajarnya. Jika demikian, Kakang, berkata gelagah putih kemudian, langkah pertamaku dalam tugas ini adalah pergi ke timur. Aku pun harus mengamati orang-orang yang ada di sekitar pangeran jaya raga yang mendapat kuasa untuk memerintah panar raga itu. Ya, mungkin orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu akan dapat berbuat sesuatu yang justru mencemarkan nama baik mataram dan bahkan orang-orang mataram. Telah sering terjadi, bahwa orang-orang mataram sendirilah yang telah menodai nama baik mataram itu sendiri. Kakang benar, berkata gelagah putih sambil mengangguk-angguk, agaknya hal ini juga disadari oleh Kipatih Mandaraka, sehingga Kipatih menaruh perhatian terhadap orang yang mengaku pangeran ranapati itu. Sehingga Kipatih telah memerintahkan kami berdua untuk melacaknya. Tugas yang berat adik lagah putih dan adik rara hulan, berkata pandan wangi kemudian, kalian harus sangat berhati-hati. Di Limur, mungkin orang yang mengaku pangeran ranapati itu telah bergabung dengan sekelompok orang yang bekerja bersamanya. Dengan demikian maka yang akan kalian hadapi bukan saja orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu sendiri. Tetapi kalian akan berhadapan dengan sekelompok orang yang sadar atau tidak sadar, akan bekerja bersama dengan orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu. Ya, Kakang, kemungkinan itu besar sekali. Karena itulah, maka kalian harus benar-benar bersiap lahir dan batin. Gelagah putih dan rara hulan mengangguk-angguk. Namun kemudian gelagah putih itu pun berkata, Kakang, aku minta maaf bahwa aku tidak dapat berada di sini terlalu lama. Aku akan melanjutkan perjalananku ke timur. Suandaru dan pandan wangi terkejut. Dengan serta merta pandan wangi pun berkata, Aku kira kalian akan bermalam di sini malam ini. Gelagah putih dan rara hulan tersenyum. Dengan nada datar rara hulan pun berkata, Kami sudah terhenti di padepokan, Mbokayu. Bahkan kami sudah bermalam di rumah cantrik yang tinggal di dekat padepokan orang yang menyebut dirinya pangeran ranapati itu. Karena itu, maka sebaiknya kami segera berangkat menuju ke timur. Apa bedanya jika adi berangkat esok? Rara hulan tersenyum. Katanya, rasa-rasanya kami terlalu lamban menangani tugas ini. Pandan wangilah yang tersenyum. Katanya, ya. Kadang-kadang kita merasa dikejar-kejar oleh kegelisahan karena kelambanan kita sendiri. Tetapi bukankah hari sudah siang sehingga sinar matahari sudah terasa mulai menyengat kulit? Bukankah kami sudah terbiasa berjemur di bawah terik matahari? Di perjalanan kami sudah sering kepanasan. Di sawah kita pun selalu berjemur di panasnya matahari sementara kaki kita berendam di lumpur. Baiklah, berkata Suandaru kemudian, kami doakan agar kalian berhasil dengan baik serta selamat kembali sampai di Mataram. Pandan wangi pun kemudian telah minta Ki Demang untuk keluar sejenak karena gelagah putih dan rara hulan akan minta diri. Ki Demang pun terkejut pula bahwa gelagah putih dan rara hulan hanya singgah sebentar saja di sangkal putung. Kalian tidak menginap di sini, ger. Lain kali Ki Demang. Sekarang kami sedang mengemban tugas. Pada kesempatan lain kami akan singgah lebih lama lagi. Tetapi hari sudah siang. Kenapa tidak menunggu saja sampai esok? Terima kasih Ki Demang. Gelagah putih dan rara hulan tidak dapat ditahan lagi, sehingga Ki Demang hanya dapat mengucapkan selamat jalan saja kepada mereka. Demikianlah, di tengah hari, gelagah putih dan rara hulan meninggalkan kademangan sangkal putung. Terasa panas matahari menusuk sampai ke tulang. Tetapi mereka berdua adalah pengembara yang sudah terbiasa berjalan di panasnya sengatan sinar matahari atau di dinginnya embun malam. Ketika matahari mulai turun, maka keduanya mulai merasa haus dan lapar. Karena itu, maka gelagah putih pun berkata, kita telah salah langkah. Kenapa? Kalau kita menunggu sebentar lagi, maka kita tidak perlu singgah di kedai. Kita akan mendapat hidangan makan di sangkal putung. Tidak hanya sekedar minuman dan makanan. Ah, Kakang! Apa bedanya kita singgah di kedai? Ini bukankah di kedai kita harus membayar? Bekal uang yang kita bawa, sisa yang terdahulu serta uang yang ditambahkan lagi dari kipatih, masih cukup banyak. Tetapi kita tidak tahu, berapa lama kita akan mengembara. Bahkan mungkin uang itu tidak akan cukup. Ah, Kakang! Apa saja yang akan kita beli, sehingga keping-keping uang yang kita bawa itu kurang? Gelagah putih tertawa. Namun kemudian ketika mereka melewati sebuah kedai yang terhitung besar, maka mereka pun telah singgah di dalamnya. Demikian mereka duduk di sudut, maka gelagah putih pun berdesis, kita telah memasuki satu kedai yang menjadi tempat singgah orang-orang kaya. Raraulan mengangguk. Katanya, ya. Terutama para saudagar. Gelagah putih mengangguk-angguk. Yang terbanyak berada di kedai itu menilik pakaiannya, sikapnya serta pembicaraan mereka, agaknya mereka memang para saudagar. Di sebelah kedai itu memang terdapat pasar yang besar pula. Tetapi pengunjungnya sudah hampir tidak ada lagi karena hari sudah terlalu siang. Para pedagang pun sudah beristirahat di kedai-kedai di sekitar pasar itu. Tetapi yang terbanyak di kedai yang terhitung besar itu, sementara para pekerjanya sedang sibuk membenahi barang-barang dagangan mereka. Kemudian menaikannya ke dalam pedati. Kita seperti orang padesan yang tersesat masuk ke dalam kota, berkata gelagah putih. Kita tidak usah memperhatikan mereka. Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi di luar sadarnya ia justru memandang beberapa orang yang ada di dalam kedai itu. Orang-orang yang ditilik dari wujud lahiriahnya memang nampak sebagaimana orang-orang kaya. Di luar sadarnya pula gelagah putih memperhatikan dirinya dan raraulan yang mengenakan pakaian sederhana. Beberapa saat keduanya duduk di sudut kedai itu. Mereka memperhatikan para pelayan yang sibuk melayani para tamunya. Sehingga belum seorang pun yang datang kepada gelagah putih dan raraulan. Ada beberapa orang saudagar yang baru datang memasuki kedai itu. Para pelayan pun telah dengan tergesa-gesa mendekatinya dan menanyakan apa yang akan dipesannya. Nampaknya para pelayan mempunyai penilaian tersendiri terhadap tamu-tamunya. Berkata gelagah putih, mereka sibuk melayani tamu-tamunya yang menurut gelar lahiriahnya adalah orang-orang yang kaya yang tentu memesan makanan dan minuman yang termahal. Apakah sebenarnya minuman dan makanan yang termahal itu kakang? Kau lihat, ada di antara mereka yang memesan tuak. Kemudian memesan nasi langgi dengan telur ceplok, dengan ragi serta pesanan beberapa jenis lauk yang lain secara khusus. Selebihnya para saudagar itu tentu memberi hadiah khusus bagi para pelayan yang telah melayani mereka dengan cepat. Kalau begitu, marilah kita pergi saja kakang. Kita singgah di kedai yang lain. Tidak. Aku justru ingin berada di sini sampai kapampun. Rarawulan tertawa. Sebenarnya ia pun tertarik untuk melakukannya. Sebenarnya lah keduanya tidak beranjak dari tempat mereka. Meskipun masih belum ada peyayan yang datang kepadanya, namun mereka masih duduk saja sambil berbincang di antara mereka tentang kedai serta para pelayannya itu. Baru beberapa saat kemudian dengan malas seorang pelayan telah mendatanginya.